baru istanbul di bandara istanbul, kan hangat yang lubang-lubang itu ya? iya, tapi aku udah suruh pake jaket kan gelisah karena mulai panasan kan iya apain pake jaket-jaket ini? katanya dingin ga ada dingin kalo misalnya dingin itu kok pake ini? kok harus nyambung di metrono? contoh gitu naik balon, gimana? balon yang udara? susah ngomong disini iya balon udara kan yang tadi itu iya balon udara balon udara? udah kena rasa aja ya kalo di interview ya iya balon udara makanya jangan ada pengalaman dan gak tau kenapa ketika sekarang diceritakan gak bisa aku kembalikan rasa sendunya rasa ibah hatinya barusan aku ibah hati tapi kayak gak bisa aku mengeluarkan air matanya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia aduh jangan ajak duit ribut capek aduh ribut semua Allah Allah Maha Besar ku memujamu di setiap waktu hanyalah padamu tempat ku berteduh memohong ridho dan ampun danmu tunjukkan aku jalan lurusmu bagus saya tidak tau lagi soalnya ini ya liriknya bagus apa kabar PRT sudah mulai sehat? alhamdulillah lumayan sedikit ini PRT sepuasa bolong berapa hari PRT? cuma ini hari keberapa? ini tidak tau yang jelas kita syuting ini baru sedang isbat tadi jangan berlangganan kita sudah puasa dia berarti sudah ada rencana dia mau puasa berapa hari mau bolong berapa hari tapi kalian bolong paling banyak berapa? saya pernah 28 hampir satu bulan tidak boleh hampir satu bulan hanya hari pertama hanya hari pertama dan terakhir dong dua terakhir oh pertama pun tidak? pertama tidak itu ke pol eh apa SMP? tidak sengaja tangan saya yang sengajakan eh Jokat aduh ha 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 itu umur-umur berapa? SMP mungkin ber? tiga tahun ha 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 maksudnya umur tiga tahun apa tiga tahun lalu? tiga tahun yang lalu wih sudah dibayar belum? ha? sudah dibayar belum? ha 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 setelah pulang dari umroh ada banyak tapi boleh tidak pencerahan-pencerahan boleh tidak nah kayak gitu-gitu tuh yang tidak terhitung aku malah SMA kuliah tuh jarang banget puasa Dur maksudnya boleh bagarnya ada yang dua empat ada yang dua tujuh ada yang tiga lima bayarnya itu lebih malah selalu puasa sawal ya ya boleh tidak kita bayar di bulan ramadhan Atau setelah sawal berikutnya Boleh Namanya hutang tetap hutang Tapi kalau kau buat saat terus Jadi tidak Tidak hanya Saat ketung hutang tahun lalu ada Kemudian eh sekarang masuk Romadon Masuk Romadon tidak sempat kan Tidak hangus itu hutang Tetap harus dibayar Itu perempuan juga berlaku Nah kalau buat perempuan itu Ada pengecualian Oh kalau mens Dibayar Iya dibayar di satu putaran itu Satu putaran sebelum Ramadon berikut Tidak harus Namanya hutang tetap Tetap hutang Tetap harus bayar Nah kayak misalnya Coba berarti itu Bang Pas Puas aja belum mulai Orang nonton sudah puas Kalau bayarnya itu kan pakai itu juga kan Bisa Tapi itu kalau kita tidak kuas Kalau kita yang laki-laki kayaknya Tidak ada alasan Pilihannya adalah puasa Iya Pilihannya puasa Karena kecuali kita sakit tiba-tiba Mungkin Tapi karena kita dalam kondisi yang kayak begini Harusnya kita tetap bayar Kalau perempuan itu beda Karena perempuan misalkan ya Misalkan Menyusui Tahun ini dia hamil Tidak bisa puasa Tidak bisa puasa Misalkan dia tidak kuat untuk puasa Ya sudah Tapi Dua tahun ke depan kan dia menyusui itu Misalkan Dia juga tidak bisa puasa Karena menyusui Eh tahun ketiganya Hamil lagi misalkan Itu kan banyak tuh Nah kalau perempuan itu sudah terlalu banyak Begitu Boleh bayar vidia Vidia iya Tapi saya tidak pernah dengar Laki-laki sehat walafiat Kemudian bayar vidia Laki-laki mah Vidia saya bayar Justru untuk bapak saja Saya bayar Iya karena bapak sudah sakit toh Sudah tidak kuat tidak bapak Tapi kalau kita-kita begini kan kuat-kuat saja Itu dikali Dikali saja Pras Tidak apa-apa Berapa tidak puasa Dikali Tiga kali waktu makan Misalnya makan Bukan Itu mah bayar vidia Jangan 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 bayar vidia lah Puasa saja Bayar puasa Saya juga pernah kepikiran bayar vidia itu Saya lebihkan Tiga juta Saya berbicara gitu Tidak boleh Tapi coba nanti tanya Tanya ke Boleh gak sih Tanya ke Ustaz Tapi saya sejujurnya Saya tidak pernah dengar Laki-laki yang sehat walafiat Bayar vidia Tidak pernah Tidak Kok puasa satu tahun Nanti mau cari hari-hari yang haram berpuasa saja Nanti dicicil saja Pras Bisa Misalnya kok bulatkan saja Misalkan taruhlah Biar Hitungannya enak Tiga puluh Tiga puluh hari Nah tiga puluh hari kali Semenjak SMA Tiga puluh hari itu yang tahun lalu Diburuh Semenjak SMA Tiga puluh Belum tahun lalu Iya makanya Tiga puluh hari Kali dengan sebanyak tahun Semenjak SMA Hidupku ini Dari SMP Baliknya SMP Taruhlah sepuluh tahun Lebih kayaknya Tiga puluh kali sepuluh Tiga ratus Apa mimpi bahasa pertama kali Kapan? SMP kan? Ya Dari SMP baliknya? Sudah dari SMP Kok kali saja Kali aja dulu Tahun jumlahnya Dapat berapa? Kalau ketemu dua belas tahun? Ya dua belas kali tiga puluh Misalkan Dua belas kali tiga puluh Dapat berapa? Sampai 60 eh 360 Setahun pas Dua belas kali tiga puluh Berapa tuh? 360 360 hari Nah 360 hari Kok cicilnya Biar Biar enak Senin Kamis Oh iya Butuh berapa tahun? Tidak apa-apa Yang penting ada niat Dia menjalankan Kalau aku niat itu Udah jangan Tepat bahasa Tidak gitu Dengar Dengar Keras Kalau mukanya Sudah begitu ya Manusia ini ya Kalau mukanya Sudah peduli beban Begitu Tidak Kok cicilnya Cepat-cepat Tobrolah Lagi pindah Kocicilnya Senen Kamis Senen Kamis Kalau meninggal Di saat itu Terhitung lunas itu Kan sudah niat Insya Allah Aku mau fokus dulu nih Tenang saja Allah itu baik Allah itu baik Slow Aku mau sahur dulu lah Belum Belum Baru 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 Terus Terus Apalagi nih Mau nanya apa Tapi ada keinginan Untuk tahun ini Puasanya full Insya Allah Karena Polak umroh Iya Bagaimana Pengalaman religi Disana Ilmu jago Singkat padat Cepat ku jawab Ternyata umroh itu Bukan masalah cari pahala Masalah apa yang kita bawa pulang Perubahannya Oke Itu kan definisi mabrur kan sebenarnya Iya jadi Ada perubahan setelah kau balik Betul Yang ku ingat disitu kan Beberapa ustad bilang Disini kau sholat Pahalanya seribu Gitu-gitu kan Dur Iya Kau ini apa-apa seribu Tapi kau bikin dosa Seribu lagi dosanya Iya kan Aku tidak mikirkan Berapa Pahalaku Maksudnya Aku mau benerin sholat Dan beberapa hal-hal yang Di dunia rasanya tidak baik Kutinggalkan Aku balik kesini Begitu Sumpah demi Allah Aku janji sama Allah Langsung di depan Ka'bah bro Di depan Ka'bah Ya Allah Aku sudah cabut anting ya Allah Tolong jangan ada niat Sama sekali Untuk diriku ini Memakai anting Biar Kerem Gitu Kedua adalah Aku tidak ingin lagi memperlihatkan Auratku Ya Allah Kebetulan Dengkul ku kopong Jelek juga Jadi sekarang kau pakai cana panjang terus Look at this Look at this Pembukti ya Iya Masuk look at this Gitu Bencana Dan yang terdekat adalah Puasa harus satu bulan full Puasa satu bulan full Amin Amin Jangan lagi ada bolong-bolong Kayak tahun-tahun sebelumnya Kecuali aku sakit ya Jangan minta-minta Jangan minta-minta Ya itu yang Kubawa pulang itu aja Jadi aku tidak Mikirin disitu Pahala berapa Aku Sholat-sholat Tapi kalau kita Aku cuma beneran ya Sumpah Sholat wajib Kok aja kubanarin disitu Gak tau kenapa Dan Oh yang pas selama disana Iya lebih nyaman Di Madinah Gak tau sholat Dimanding Makkah Menurutku Makkah terlalu crowded Iya memang Iya kan Tayatul akhir Oh gini Berasaking sempitnya Iya kan Berasaking sempitnya tuh Duh Pikiran udah kemana-mana Ya Allah Begini banget Jadi di Madinah menurutku Lebih Nyaman banget Sejujurnya Gak tapi anda Kayaknya Keliru strateginya deh Memang Makkah itu Karena memang dia crowded Datangnya itu harus lebih dulu Nah itu dia dur Anda pas komas masuk Hampir Nah mah ya iyalah Itu gak jangka di Makkah Istiqlal juga begitu Pas apa Pas apa Pas Mas 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 Yang begitu Baru pas kita tanya tadi Umroh bagaimana Ada kejadian-kejadian apa Ah enggak bang Kayaknya gak ada Gak ada kejadian gimana Itu kok sholat begitu Ya itu Tapi kan aku Dijadwalkan Pegi umroh itu kan Si ayah yang atur semua Jadi dia yang bilang Kita liburan dulu Biar kamu gak terlalu stress Langsung tiba-tiba Dihadapkan sama tanah haram Kita ke Turki dulu Ke Turki gimana tuh Ke Kapadokia Liburan jatuhnya Liburan dulu Sekitar lima hari Disitu sudah Sholat wajib Sudah ini Sholat wajibnya Sudah mulai start dari situ Hari pertama Kayaknya Dua waktu sholat Empat-tiga waktu sholat Alhamdulillah Yang penting sholat Tapi pelajaran pertama adalah Itu pertama kali Aku sholat di pesawat Sambil duduk Waktu kemana Waktu ke Turki itu Jadi Si ayah yang Udah sholat aja Ini kan kita 9 jam bro Kan lewat lah waktu sholat kan Sholat Caranya pos Udah kamu ini anak aja Debu-debunya Udah Semuanya itu tergantung Allah Pokoknya Ini Pakai buat wudhu Niat Sholat Tayamum Tayamum Udah pake air Sholat Samain aja gerakannya Tapi kayak Selolah ini lagi ruku Ya Itu lah Itu pertama kali Dek gak ada penyempitan Maksudnya kayak Cuma satu kali kita tunduk gitu Sama Sama Allah Akbar Misalnya apa Maghrib Ruku Balik lagi kan Sujud Lebih rendah sedikit Ya jangan Sujud tuh Terlalu banyak dosa Pakai tangan Pakai tangan Baik Itu lah Pertama kan Ke Turki itu Itu pertama kali sholat di Sambil duduk Gak tau kenapa aku nangis Pas kapan? Waktu sholat di Sholat itu Dan Ayu pun selalu bilang Udah niat kamu Itu melakukan sholat wajib Udah masalah diterima apa enggak Itu urusan Allah Iya betul Udah disitu aku Wah anjir Segampang ini Sadu ya Sadu ya Sadu Itu sadu Dan aku bener-bener pergi Meninggalkan pikiran-pikiran Yang ada di dunia ini kan Jadwal podcast Band apa Ah persetan Persetan Bener-bener kosong Cuma aku berdua sama istriku Nikmat sekali Sampai di Istanbul Eh sampai di Jeddah Jeddah baru ke Istanbul Oh enggak langsung ya? Enggak langsung pak Jadi dari sini Joddah dulu berapa lama itu? Sembilan jam Walaupun aku Oh jadi perginya itu Sehingga Jeddah dulu Jeddah dulu Nunggu dua jam Tapi abang transit doang Iya transit doang Abis itu langsung ke Turki Bisa enggak tidak Kalau tiba-tiba langsung turun aja dah Nah kan tiketnya Kan udah ada Jadwal-jadwal Kita udah bayar Saya biasa begitu Tiketku misalnya kereta Banyu Apa Tapi enggak umroh kan Itu bukan umroh Banyu wagi balik kan Kamu sudah bayar nih Terus Ini masih ada Istanbul Sama Kapadokya Saya jeddah aja Langsung aja Ya serah kamu Kata dia Jangan-jangan sama Kedeng-sama Banyu wagi balik aja ya Jadi sama kaya Banyu wagi balik Kan saya bilang pernah Saya dari Surabaya Ke Jakarta Keretanya lewat Jogja kan Saya turun aja di Jogja Ya Di dalam Surabaya Sebenarnya Dia sudah terbang 9 jam Anda 45 menit ya 9 jam Jam Masuk 5 jam Aku udah mulai gelisah Bule lihat Waduh Masih 4 jam Nonton dong Nggak tahu kenapa Bangkunya itu Pas udah diginiin Kalau kita geser dikit Dia balik lagi begini Jadi aku tidur begini nih 3 jam Matilah Emosi kan Cobaan 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 Ayo istighfar Astagfirullah 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 Sampai di Istanbul Eh di Jeddah Naik lagi ke Turki 3 jam 3 jam lagi Wah abang udah Di ICU itu 9 jam 3 jam lagi Tapi turun di Jeddah Ada ke smoking room Tidak Nggak Aku nggak ada Tidak merokok sama sekali berarti ya Dari terbang ini Dari terbang itu Sampai di Jeddah Tidak merokok Sampai di Turki lagi 3 jam Tidak merokok Disitu sudah mulai BT Karena tidak merokok Iya gelisah Baru sampai dihadapkan Sama semuanya Minuman Di bandara di Turki itu Minuman keras JG Vodka Tekila Turki soalnya ya Iya banyak Semuanya disitu Minuman Terus aku gelisah kan Duh Wah cobaan banget nih Aku mau rokok dulu Dengan keterbatasan Bahasa Saya jalan Jauh Ada di antara gate itu Di Turki Dan berdua aja ini Ia kan ada rombongan Tapi kalau kemana-mana Oh ini masih di bandara Belum keluar Belum Baru Istanbul Di Bandara Istanbul Kan hangat Yang lubang-lubang itu ya Iya Tapi aku sudah sudah pakai jaket kan Gelisah karena Mulai Panasan kan Apain pakai jaket-jaket ini Katanya dingin Gak ada dingin Kalau misalnya dingin itu Kok pakai ini Kau senyambung di metronom Contoh gitu Contoh karena dikos Kasian Merokok akhirnya Nanya Smoking room Gitu doang dia Sombong banget orang-orang disini Apa namanya itu ya Teras 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 namanya Galatasaray Teras Teras Turki Teras Smoking room Smoking room Bahasa Turkinya teras Teras Masuk Ada tulisan teras disitu kan Buka pintu Keras pintunya Oh kayak teras rumah gitu mungkin Iya Jadi dia di luar Kayak di balkon gitu Dia kayak di balkon Tapi dia tutup Jadi bukan di dalam Dalam ruangan yang ada heksos kecil Baru disitu Oh 70 orang Baru anda rasa udara masuk disitu Pas buka Masuk liat Dingin 10 derajat Ini 10 derajat yang Dinginnya itu ketula Bui bos Kulkas aja 15 lah Kulkas aja apa? Kulkas aja di bawah itu dong Kulkas di bawah itu dong Nol Nolnya berapa? AC sama maksud AC Yang freezernya pasti 0 Bukan 15 0 atau di bawah 0 AC sama maksud 16 10 10 derajat AC paling kecil 16 Ini makanya Saya terima kasih 1 pk 14 Oh iya Bisa turun sampai 14 Bisa turun Kalau kulkas emang ada yang 0 Iya lah Terus bagaimana? Kulkas Cari ini lah Cari jaket Nggak Udah pake jaket sih Jadi dingin kan Seproko Seproko Oh enak banget Wah ini Kappadoknya berapa derajat ya? Coba cek aja Kalo seandainya 10 kayak gini Kita di Stambul aja lah Tapi bagus loh Tempatnya disitu Ini kau ngobrol sama siapa ini? Ma'ai Kan A'ai nemenin ngerokok Oh Masa aku ngomong sendiri? Iya saya pikir Masa aku ngomong sendiri? Tidak bicara 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 Beneran ya kan? Asmak yang besar itu Baru dia tanya kaya asmak Kappadoknya berapa jam? Isap Rokokok Isap Rokokok Hi Siri Oh berapa handphone Terus berapa batang kok Isap Rokokok ini? Tiga batang langsung Cepat Karena apa ini sebenarnya? Kan turun di Istanbul kan? Istanbul Nunggu ke Kappadokia naik lagi pesawat satu setengah jam Oh bukan ke luar jalan darah Naik lagi pesawat makanya kenapa aku bete Anjir naik lagi pesawat Makanya saya bingung kenapa aku ketika keluar bandara Terus dijelaskan lagi sama ustadnya Nanti sampai disitu naik satu setengah jam pesawat Sampai disitu naik lagi bus satu setengah jam Baru sampai itu Di penginapan Di penginapan Di penginapan itu Tapi worth it ternyata Sangat worth it Setelah kau jalani Iya Kappadokia ini kaya gimana kotanya? Kotanya kaya kota batu Oh kaya semua Malang Ada Jatim Park situ Ada Jatim Park Ada poster edit rumput Dingin juga kan? Dingin juga kan? Batu dingin juga Apel ijo Ada ketan gak? Ada ketan legenda Apel ijo Dibilangin Baguslah Kepetik sendiri di Kappadokia Begini-begini Kotanya kaya kaya Apa yang menyalah di langit itu? Balon terbang Oh balon Kok naik bawang gas? Tidak Tapi Saya sudah tidak mau Sudah 12 jam terbang Terbang lagi Tempat lagi disitu Saya sudah tidak mau terbang Tapi itu berarti Bentuk kotanya kaya Padang pasir Padang pasir juga? Enggak Itu tadi Batu Tebing-tebing Kayak mesir-mesir itu kan Padang pasir kan sebenarnya Kalau padang pasir kan Padang pasir Gurun Iya maksudnya itu Berbentuk kaya gurun Terus ada batu-batuan kan Bebatuan-bebatuan gak? Iya dah Gitu kan? Kayak mesir lah Kayak mesir Begitulah Iya mesir matu-matu Tapi dia dingin Udaranya sejuk Gitu Maman Subur Tidak Tidak Tandus Tandus gara-gara Terlalu dingin Itu kan pilihan Cuma dua itu Abdur tanya Subur Tidak juga Tandus Maksudnya kan Pilihannya cuma dua Kalau bukan Subur Tapi banyak Pohonan Pohon Ya pohon-pohon Kering jadinya Karena kan terlalu dingin Musim apa Gugur Gugur Gak tau itu namanya Musim dingin Yaudah deh Apa deh Terserah Terus apa Kamu tinggal di hotel apa Nahonetah Lupa Namanya Hotel Sunda Pokoknya gitulah Hotel Fresh Seger Bagus Oke menurut Nah jalan-jalan kemana aja Di Cappadocia itu Cuma di seputaran Cappadocia itu aja Kayak ada ke rumah-rumah batu Jadi Bawa mobil sendiri Katanya Bawa mobil sendiri Saya cari Rental mobil Rental mobil Rental mobil Disitu abang Oh Rental mobil Disana Bawa Oh Sekiranya Tadi Soalnya Waktu datang Sini Kau bilang Saya bawa mobil sendiri Repot Dia kan naik pesawat Tadi Masa Mobilnya Ikut sholat Sopetong kargo Mobil di Turki Setir kiri Setir kiri Setir kiri Sama Indonesia Berarti Sangat beda Kita setir kanan Kita kanan bang Oh iya Kita disini Kita kanan Abang ini sakit nih Memang Tapi Kalo setir kiri Aneh gak belok kiri Belok kanannya Aneh dong Tapi karena aku Punya game Setir-setiran Oh Apa Arsetokorsa lah Entah apa gitu Mobil mayat Mobil mayat Jadi persis sama Bawa kayak di video game Oh Tapi jalurnya itu Jalur kanan Kalo kita kan Setir kanan Jalan ke kiri Kiri Orang yang sebelah kanan Kesini Dia lambungnya mana Lambung Iya Baksa Begini Jadi begini Melewatin Melewatin Lewatin mobil kita Itu lewat mana Kiri Kiri Ini kiri Ini apa Itu kenapa Kau sampe Menyewa rental mobil Kenapa Tidak Ikut bareng-bareng Memang tidak Tidak ada Bis yang bareng-bareng Ada Mereka itu Naik balon Kau naik mobil Naik balon Gimana Balon yang itu Udara Susah ngomong Sini Iya balon udara Balon udara Iya Balon udara Kalau di interview Iya Balon udara Makanya jangan ada pengalaman Jangan jadi pengen Tau Suruh Iya balon udara Anda tidak mau naik Saya tidak mau Sepakat sama Ayi Ayi apakah kamu Sepakat denganku Kita sudah berbelas-belas jam Naik pesawat Terus naik lagi Terus kita lihat lagi Orang itu di bawah Kayaknya kita foto yang di bawah Dari bawah Ngeliat balon-balon Setuju Akhirnya kita tidak ikut Akhirnya kita cari Kenapa Ayi setuju Biasanya kan perempuan Pengen banget Merasakan itu It's my dream Kata dia No Not Dia takut ke English day Sip English day Dia agak takut ke Tidak Enggak Enggak Oh kebetulan Dia support kau aja Enggak mau Dia kayaknya juga tidak mau Cape juga 12 jam Karena kursi mereka Di pesawat Sudah tidak nyaman Sebenarnya kita Pengen private aja Kita pengen berdua Tidak mau rame-rame Begitu Kita sewa mobil Ada gak orang rental mobil disini Kamu kan jago Bahasa Inggris Aku bilang gitu Nah itu Iya Kau bisa Cari di google Rental mobil Kapadokia Ada Dikabarin sama AI Kata dia gitu Pakai bahasa sana berarti Turki Bahasa Inggris Bagaimana ini bahasa Inggris Bahasa Inggris yang kau mau inggil begitu Inggris keraton itu Bahasa Inggris keraton You have car I need pinjam Oke dikasih Dikasih Datang orangnya Cuma 10 menit 1.700.000 Satu hari Satu hari Bensin tanggung lagi Tanggung sendiri Itu belum sama driver Hah 1.700.000 Bawa sendiri Bawa sendiri Kok dia Dia Percaya Kita bawa Nah namanya rental Udah di cheap Udah apa Maksudnya dia Kan tidak punya sim Turki Iya dia nanya Ada sim gak Ada Tapi ternyata sim Nasional Maksudnya Sim Indonesia Iya Tanah air kan Maksudnya Gak bisa Sebenernya Terus Kayaknya disitu Polisi sedikit Karena seluas itu Menuduknya cuma berapa Dan musim dingin itu emang Turis di rumah ya Turis juga jarang datang Jadi dia bilang Gak apa-apa Bawa aja Iya dan ini lagi Sepi-sepinya Parah emang Kapadokia tuh Di musim Panas Baru rame Biasanya Musim dingin Karena bule-bule Keluar Ya sudah Bawa saja Sebenernya 1.400.000 Tambah lagi deh 300 Tadi Ntar kalau lu nabrak Itu darusan kita Ya udah Nah terus Kira-kira gitulah Kayaknya Percaya diri Untuk hafal jalan Dan gunakan Google Maps Ini dari awal Memang Dari awal Sudah pede Aku kan Puja simulator ya Iya Batang Ubi bro Di Buang dimana juga hidup kita Iya kan Ya sudah cari Jalan sendiri Seru Kemana Tujuannya apa Tidak tahu nama daerahnya Batang Ubi tidak saya mau tempat Dibuang hidup Dimana yang terhidup Dia masih Fokus di perumpamaan Tuhan Saya bantu dia Kita mau baca Ini Tuki tidak ini Tidak tadi dia bilang Saya capi 2 episode ya Batang Ubi Dibuang dimana Dibuang hidup Betul Saya juga paham Tapi kan itu perumpamaan Bisa tidak kita lanjut Di Kapadokia ini Batang Ubi Ini baru sampai Kapadokia Loh udah 20 Cuma maksud gue itu kan Batang Ubi kalau dibuang Yaudah Dimana kalau gak hidup Gak hidup dimana Makanya saya langsung Saya kata Dimana dia tidak hidup Batang Ubi ini Batang Ubi ini Batang Ubi itu dia tidak hidup Ternyata kalau dibuang Diproyek Food 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 Pasarnya kena langsung hidup Dilega Waktu itu di tempatnya saya Ada proyek apa begitu Ada food estate Bukan itu Bukan itu Tapi kenyataannya tidak hidup Lanjut Kapadokia Gimana Kapadokia Kapadokia Jalanlah ini Mobil Jalanlah Mobil Nah kalian jalankan Kalian ketik di Google Map dong Kemana Iya kita ke restoran Pacific Place Warung Turki Warung Turki Warung Turki Itu kita Pergi makan Karena rombongannya Juga dapat makan Jadwal siang Makan Ikut makan Makan apa Maksudnya Kepap gitu Nasi Jangan mentang-mentang di Turki Jangan Nasi-nasi biryani Ada Ada gulai kuah kacang Tidak Ada gulai kuah kacang hijau Tidak Sayur Kacang hijau Tidak ada Bumi Allah Tidak ada Orang juga bingung Bumi bubur kacang hijau Kacang hijau And Santa Bubur kacang hijau Jadi ku makan apa? Nasi biryani Makan nasi biryani Itu yang Bumbunya Kayaknya kurang deh Kambing Makanan kurang Ayam Ayam pahanya Bisa segini bang Iya mahal juga kan Gatau mahal apa Kalkun mungkin itu Mungkin ya Tidak nuran Sistemnya itu kayak Ayam bagi dua Atau bagi empat Gitu-gitu Tidak ini pahanya Pahanya aja besar mat Besar mat Sumpah Kalkun jangan-jangan Kalkun 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 jangan Sampai ada pahanya Kau kira itu di Empang kalkun Ada bernak-bernak di bawah Begini Ya gitu Habis makan Pisah lagi dari rombongan Dan ikut diri lagi Ikut Makanan cocok Makanan cocok Tidak cocok Demi Allah tidak cocok Pedis Eh kan anda Padang maksudnya rempa-rempa juga Disana juga rempa-rempa Ya tadi dia bilang bumbunya kurang Hambar-hambarnya kurang Hambar Nih aku liatinnya Kayak tang gitu ya Apa ini Daging Mas Mes potato itu Met gitu ya Pake kentang Telur Oh telur Bukan potato Telur lagi Ada telur di dadar Setengah matang Yang ijo tuh Kacang ijo bukan Satu Kok punya mulut ya Mas matanya Kasih sudah mulai Tidak ada Daun ubi itu Rasanya gak kayak daun ubi Terus dikasih Keju bro Mana keju Oh itu keju Sama roti Saya makan Roti keras Iya roti keras Susuap Ayam Eropa Sekarang lagi Suapan keempat Tidak masuk Tidak masuk Tidak masuk Saya ambil saus kan Saus Saus tuh Ambil Mayonnaise Manis Kacau Kan disana ada nasi-nasian juga Kenapa tidak pesan Terlalu briyani Terlalu briyani Dan ada rasa-rasa ketannya Mat Tidak ada nasi-rasa ketan Masih terlalu briyani Masih bagaimana Dia juga ikut Makanya jangan punya pengalaman Jadi kita tanya Nah udah Makanan tidak masuk Tidak enak Tidak enak Terus Udah deh kita berangkat ke Madinah Ini perasan saya Sabar Ini lima hari Di kapal Jangan dipotong-potong Ini perasan saya Yang sama ketika Kalian di-interview saya Ke Jerman Di bandara Saya ngelantungan Satu jam Satu jam Paling tidak Paling tidak Tuntas Tuntas Sampai selesai Ini jangan dipotong Itu baru hari pertama Hari pertama kan Malam kau makan apa Saya Makan Kayak gitu lagi Tadi itu sebelum Kayak itu ya Kenapa Dia dia pengen lanjut Kayak next hari Ini tanya malam Belum Belum next hari Belum next hari Tadi itu sempat terpotong Sempat terpotong Habis makan kan Mereka jalan Terus kau bilang Kita ke Gunung Es Nah itu Kita ke Gunung Es Nah lupa namanya Bis jalan Kau ikut Kau ikut dengan mobil Mobil ku taruh di Restoran itu Aku ikut sama bus Nah ini baru jelas Ikut sama bus Dua jam Sampai melihat Gunung Es Dua jam Ke atas Yang kau lempar-lempar Itu dengan air itu Salju Iya betul Betul Salju itu bentuknya bagaimana Saya belum pernah lihat salju sih Macam Es Es Serut Oh bunga es Iya Es serut Kalau kita kasih bersih freezer Iya bang Begitu bang Persis Saya kira dia bentuk-bentuk Bintang-bintang begitu kan Kalau di mikroskop Kalau di teleskop Iya tuh Salju kan begitu kan Itu di kartun kayaknya Tapi Itu di kartun Iya di film kan Biasanya dia jatuh Ada kole kan Bintang Bintang Itu di kartun Tapi sumpah Aku merasakan Apa Salju jatuh-jatuh ke Badan Jacket Jacket Terus Aku sentuh-sentuh Air biasa Dingin aja Terus ada berharap apa Ada berharap apa Iya Apa gitu Batu Apa gitu kan Oh dia keras Ternyata Kalau kita pegang Jadi air Es biasa Kok ini tidak Sama Istri Menyanyi tidak Pas di hit I believe the snowman I believe the snowman Enggak Tidak dong Tidak tahu Lomba apa itu bang Taylor Taylor Swift Ini orang-orang ketinggalan Orang-orang ketinggalan Tidak tahu Kalau di salju-salju itu Orang itu Menyanyikan lagu Yang mereka mau bikin snowman Disney kan Disney Tidak tahu Selamat Kita waktu itu Solat Tapi Tapi kau sempat bikin Manusia salju Tidak Karena emang terlalu dingin Kita kena disitu Sekitar minus 4 Atau minus 3 Asap keluar dari mulut Keluar Kulkas saja Dari tadi kulkas Bisa juga minus Menta-menta padan panas Jadi pengen kulkas terus Tapi Tadi kau bilang Kalau salju turun Kosentuh Dia jadi air Berarti lama-kelamaan Kan bisa Kalau kita kena salju Bisa basah dong Basah Oke Basah Waktu itu Karena aku main di salju Itu kakiku masuk Segini lah Beku tuh Langsung basah Kau pakai sepatu apa? Tapi fence Why? Oh basah Saya juga pakai sepatu fence Jadi kita tidak Tidak expect Kalau saljunya Sebanyak itu Kita kirain bakal Di pinggir jalan Ternyata ada gunungnya Kita disuruh naik Ke gunungnya Gitu Jalan Tapi kemarin bulan apa ya Berangkat Februari ya berarti ya? Maret Maret Sudah Maret ya? Kapadokia itu Musim panas pun Dia tetap dingin Oh Makanya Kalau tidak salah ya Biasanya Bulan-bulan Februari Sudah habis Kayak puncak Ya kayak puncaknya itu bang Supaya bawa istri Disitu kalian Jalan kaki aja Dunia milik Romantis Romantis sekali Batu-batu indah Dipasang-pasangin lampu Sama dia Betul Surga itu sholat Surga itu sholat Terus sampai situ Hari kedua Hari kedua Hari kedua Kita Terlalu runtut ini Terlalu runtut Bukan maksudnya Masih di Kapadokia ini Hari kedua Hari kedua Kita kemana ya? Sudah yang pengalaman menarik Di Kapadokia Selain itu Apa lagi? Pengalaman menarikku adalah Hampir minum Minum Alkohol Karena saking dinginnya Terus di lobby hotelnya Di lobby hotelnya Ada original Wine Kapadokia Kayak yang coba Cap tikusnya sana Cap tikusnya sana Dan bisa Cap tikus Jangan terlalu Cap tikus Eksio masuk tuh Cap tikus Cap tikus Cap maus Kayak Tahan Iya jadi Kita habis harapan Makan malam aku lupa Terus ada minuman Jadi bisa beli segelas-segelas gitu Oh satu sloky Terus ada orang Habis minum itu kan Dari rombongan kalian? Bukan dong Oke Rombongan ini Rombongan yang lain Oh yang kasih pinjam ke mobil? Bukan Bukan juga Orang itu kan rentang Ngapain dia masuk disitu bang Orang rental ngapain Dia hotel disitu Sudah minum Sudah minum Saya bilang sama Ayi Wah dingin banget ini Sepertinya iman kurun tuh Kamu kata saja Aku mau beli minum itu Terserah kamu Orang kita umroh Pahalanya masing-masing Langsung surut loh Surut Ya terserah Kalau aku sih saran Gak usah Tapi kalau kamu Keras hatinya Itu udah bisikan setan kamu Ikutin Nah Sudah kamaranya Harusnya kau ajak Ustaznya Ustaz kita minum dulu Ada penjelasannya Ada penjelasannya Berapa hari di Turki? Ada satu Ada satu yang terlewat Mobil apa yang kau bawa? Renault Oh dulu itu Renault Itu Renault Kukasih mawar saja Kukasih mawar saja Jangan topi Jangan topi dong Jangan topi dong Itu Renault Matic 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 Disana jarang mobil kopling kan? Rata-rata Matic kan? Aku gak tau ya Sampai gak nanya Disini mobil Matic lebih banyak Oh kok gak ke bengkel? Renek Aduh ya Allah Apain saya ke bengkel? Kukasih maw mobil berapa hari? Satu hari Satu hari Malamnya sudah ikut rumah Malamnya Saya cerita sedikit nih Habis ada kok gunung es itu Sampai mobil masih di restoran Masih di mana aku kasih kembali? Dianterin lagi sama bus dong Mampir sedikit kan? Mampir sedikit Terus kita puter-puter lagi Karena sudah mulai Malam kan Kita balik dulu ke hotel Solat maghrib Kita balik lagi Jalan-jalan lagi? Ada pasar lah Dekat-dekat situ Kayak Makanan Ada yang jual gelang Blah-blah-blah-blah-blah Kok ada cerita sedikit tadi apa? Hah? Ada gulang? Ini Jadi kan kita jalan Terus pulang Sekitar jam 2 Ini belum habis loh Jam 2 Akhirnya kembali lah Itu sudah Iya kan Pagi Dia pusing Kalau kamu Kalian dong bisa diem Tidak Ini dia mau Dia lari ke siang Di tiba-tiba malam Di tiba-tiba balik ke siang Biar 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 Biarkan orang rental Dapet dulu haknya Mobilnya Baru kok tanya Apa cerita? Pagi lah Udah langsung aja lah Pagi ya Pagi nih hari kedua Sudah kasih Belum Belum Orang itu bilang Balikin aja jam 11 Malam Siang Kata dia gitu Kutanya ke Ustadz Kita berangkat ke Istanbul lagi Jam berapa? Ah paling siang Itu katanya Siang Di pikiran ku siang kan Kita jam 8 Bangun Kita puter-puter lagi Di Cappadocia itu Kita berhenti beli Susu hangat Enak lah kan Susu murni Saya tidak tau itu murni apa Kan ada juga susu kambing Muntah kayaknya Gak tau Babon Mungkin Saya tidak tau Berarti dia diperas Sampai direpas Terus Ya udah minum itu Terus Ustadznya bilang Kita udah di lobby nih Ngumpul Hah baru jam 9 Iya gak apa-apa Orang itu Rombongan itu kan Punya turget Sendiri Adalah Namanya orang itu Set Dateng Buru-buru kita Dianterin lah Sama si Yang punya rental ini kan Kita hanterin mobilnya Tolong nantar saya ke hotel Saya buru-buru Sampai Cepat 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 Orang rame Dia teriak-teriak Begitu Kondisi saya udah mulai Wah Apa sih ini orang Terus dia Naik Saya juga naik Mobil baru mundur Tolong bapak-bapak ya Ibu-ibu ya Jangan pakai Jam Indonesia Kita pakai jam Orang Jepang Disiplin Itu siapa yang bilang Turget ini Orang itu Karena ngomong disiplin Saya lihat Anjir Ngomong-ngomong disiplin sama saya Orang ini Saya lihat Saya ajak ke pewekan Terus Dia tidak tahu Kita Sabar Sabar Saya mau tanya itu Dia pakai bahasa apa Indonesia Dia 16 tahun Katanya Itu terus Selama perjalanan 7 kali Dia bilang Saya ini 16 tahun Mengapa Ada 30 tahun Makanya Terus Saya gini ya Tolong jangan lama-lama Saya pusing ini Saya pusing ini Baik Kita mau perjalanan ke Turki Ke Turki itu Banyak sekali orang campur-campurannya Orang jahat banyak sekali Di Istanbul ini ceritanya Iya Itu ada copet Ada ini Hati-hati Saya mikir Kita kan mau jalan-jalan ya Kenapa kau mulai menakuti Di dalam perasaanku waktu itu begitu Nah terus Dan ada namanya pasar Bazar apa gitu Di Turki terbesar Itu semuanya pedipu Festival Jajaran Bangu Bukan Oke lanjut Sampai mana tadi Jangan kebazar itu Itu bahaya Nanti kau ditipu Kita semua ditipu disitu Ada toko teman saya Aku mulai feeling Kenapa toko teman dia yang jujur Kenapa Semua penipu Kenapa kita ditakut-takutin Ada momen dimana Sebelum kita jalan-jalan ke situ Saya memperlihatkan ada sungai Perbatasan antara Asia dan Eropa Kata dia Keren juga nih Aku sudah tertarik Bang Sumpah Bang Dia ngomong Saya akan-akan Saya akan-akan keren Soalnya dari awal dia Suka ngomong duit aja gitu Ini Disini naik Pakai dolar Sekitar 40 dolar Kata dia 40 dolar Naik Kapal itu Iya kan Nih saya liatin Youtube-nya Diliatin masing-masing Jalan dia di bus itu Pas ke saya Abang-abang Apa Ini kapalnya Saya tidak mau Kenapa Ini bagus sekali Saya mau jalan sendiri Kamu nanti kalau jalan sendiri Nanti hilang Saya punya duit Bang Saya punya otak Bang Kok bilang begitu Terus Kenapa Bang Kayi tenangin dong Pasti Iya Kayi yang Sudah-sudah Kenapa dia ini Maksa-maksa Saya tidak mau naik kapal Terus Itu bilang-bilang dia Ada teman saya Arikriti Tidak banyak Suruh dia naik kapal Saber nulian potong dulu Bukan saya ya Coba ngolong dulu Sedikit sesudah lupa Terus Yang ngasih-ngasih itu Bang Ini videonya Kata dia Belum sampai disitu tadi Sudah sampai Sudah sampai Sudah sampai Sudah sampai Sudah sampai Nih ada Bazar Bazar Jangan ulang lagi Kok ikut dia Saya bikin apa Lanjut Habis itu Akhirnya Dia marah Saya tidak mau Tidak marah Dia mulai aneh Lihat saya Ibu-ibu di belakang saya Nyolek saya Saya kurang enak Sama orang itu Wah ada satu Teman Pendukung nih Iya Sefrekuensi nih Kenapa bu Jadi kemarin itu Duit-duit terus Apa-apa duit-duit Apa-apa duit-duit Nah saya juga Memikir gitu bu Oh karena kau tidak ikut Tur pertama kan Iya Jadi dia itu Kau kenapa suka jalan sendiri Ya saya tidak mau Memang kenapa Terus Dan saya tahu Ada lima orang disitu Bapak-bapak Bintang satu semua Ada bintang dua Ada tentara Ada polisi Dan dia bilang Si yang terpercaya Tapi itu bro Siapa Si turget Kalau terpercaya itu Bintang tujuh Bukan ini Maksudnya Pangkatnya Dia polisi Ada tentara Pangkatnya bintang satu General Oh Begitu Bukan obat ini Ari Keriting Bintang-bintang anda sakit Anda pikir semuanya Obat kulkas Obat kulkas Kok kebab Kebab Terus Terus Saya tidak mau Ternyata ibu-ibu itu Film juga Iya karena Kayaknya ini orang kenapa duit ya Kemarin balon juga dia Ini yang balon Segini harganya Aku nanya Bro Kalau katanya ada yang naik mobil Nanti dulu yang mobil Yang ini dulu Karena temen saya sudah menunggu ini Yang mau naik balon Jaringan Jaringan ini Kelihatan Saya sudah suka begitu Maksudnya saya bertanya Kenapa yang mobil tidak dibahas Karena kau tidak punya linknya mungkin Dan kau suruh paksa orang naik balon Saya tidak mau naik balon Oke Mulai dari awal Kurang Oke Makanya Cari mobil sendiri Bawa sendiri Di Istanbul juga begitu Di Istanbul tidak berani Di Istanbul naik taksi Jangan potong-potong dulu Akhirnya kau jadi keperbatasan itu tidak Tidak Asia Eropa Tidak Semua juga tidak Beberapa ada Termakan omongannya dia Tidak tahu mungkin emang Dan ternyata Dan ternyata Itu sudah ditanggung sama Travel Karena dengan biaya Segitulah banyaknya Ya itu sudah ditanggung Nah maksud saya kenapa Protes semua orang Yang pendamping dari Indonesia Yang Ustadznya kenapa Tidak kasih tahu Maksudnya enggak Itulah Menurutku Ustadz puluh satu itu Ada Ustadz Furkon namanya Terlalu baik Terlalu lembut Jadi dia itu enggak pernah Marah Senyum terus Hasan ini salah menjelaskan Tarik pelan-pelan Sikup Wah ternyata sudah ditanggung Saya tidak bahas lagi Tidak dibahas lagi Begitu Jadi emang kayak Mencari sesuatu lah Yang namanya orang kerja juga Iya Dia pasti cari keuntungan Jadi selama di Istanbul Saya jalan sendiri sama air Jalan sendiri Itu berarti di Kepadoknya Berapa hari tadi? Dua hari Dua malam Di Istanbul Tiga hari berarti dong Di Istanbul tiga hari Apa itu Kalau di Istanbul? Tidak ada Banyak di kamar Kok tidak nonton Galatasarai? Galatasarai juga tidak Tidak tanding Pas saya datang Galatasarai disitu Istanbul ya? Istanbul Dia abis pertandingan Ada final liga champion loh disitu Iya bukan Tidak Belum final liga champion Baru yang 16 pisar ini Hari kritik Hari kritik 16 pisar Itu pun Ya final di Galatasarai Itu 2005 Liverpool cemilan Kalaupun ada Dia tidak mungkin Bulan Maret ya final Final itu Mei Mei Saya mau tanya Selama di Istanbul Tidak pernah ketemu Erdogan? Posternya banyak Poster Erdogan Ketemu posternya Hassan Sass Hassan Sass Tidak ada Dia sudah pensiun main bol Terakhir Tapi kan dia mungkin jadi apa Begitu Umit Tafala Hassan Sass Pemain Turki dulu Hassan Sass botak Botak yang ada ininya sedikit Hassan Salihamizi Itu Bekiri Bekiri Hassan Sass sama Emre Belzoglu Kalau Akan Syukur yang diusir Terus dia sudah di Amerika Jadi driver di Amerika Aku tidak pakai mobil yang Akan Syukur Tidak sempat Sudah di Amerika Sudah di Amerika Nah jadi Abis itu pengalaman menang di Turki Akhirnya Kebazar yang dia larang itu kau ke sana Tidak Emang tidak ingin ke situ juga Jadi kau kemana di Istanbul? Istiqlal Street Apa gitu namanya Istiqlal Street? Iya jadi ada Masjid Istiqlal Namanya juga besar juga Terus di sampingnya itu Makanan Indonesia? Enggak Pertokohan Bagus lah Saya pernah sempat foto Toko Galatasaray Store Terus tidak balas Orang baru tiba Oh padahal kau mau suruh dia titip Kalau mau titip Mau gak ini Saya sudah pernah ke situ Kan disempat singgah di Turki Juga satu malam Sempat kau ke Istanbul itu Street itu Yang ada kereta di tengahnya Di airport sama di dekat airport Itu ada Official store-nya Official store-nya Galatasaray Tapi kan Kenapa Pak Juklal Makanya Tidak ketemu Erdogan Bukan pemainnya Sekarang kan sudah tidak ada yang Kayak dulu-dulu Kok jawab dulu itu pertanyaan Tidak ketemu Erdogan waktu itu Tidak Taip Taip saya yang ketemu Taip Oh iya Taip Juklaus Taip Juklaus Taip Juklaus Begitulah saya di Turki Akhirnya ke Abis dari Turki kemana Madinah Masya Allah Dari Istanbul ke Jeddah Madinah langsung atau Jeddah Ada pendara di Madinah Ada Madinah Madinah kayaknya deh Langsung Madinah Madinah iya Madinah Langsung Madinah ya Madinah iya betul Dari Istanbul kita langsung berhenti di Madinah Turun dari pesawat Terasaanmu seperti apa Atau dari pesawat deh Ceritain dari pesawat Ini mau ke Madinah Atau dari itu tadi di Turki Di Turki saya dikasih makanan Albaik namanya Pernah dengar mungkin Ya Enak Di Istanbul ya Saya tidak suka Dur Enak gitu Itu apa? Isinya apa? Ayam Dia macam KFC tapi Punya nya sana Punya nya sana Albaik Ayamnya besar-besar Berarti kok sepanjang di Turki tidak happy lah Dengan makanan Buat makan Khususus makanan Pemandangan oke Tapi kan makanan Turki itu maksudnya kayak pengalaman saya di Jerman Saya pasti cari warung Turki karena sedikit mirip sama Indonesia Tidak mirip Dari mana miripnya Loh kok bisa ya Salah pesan terus Ada makanan Saya lihat disini Oh nasi nih Oke juga nih ada ayam Udah pesan ini Datang segini Iya Siapa yang mau makan? Iya Makanya kadang Barempat pesan satu piring Tiba-tiba ada pesan tren disitu Duduk pake daun pisang Besar-besar disitu Kalo mau pesan apa Besar Banyak Berarti kayak makan-makan tengah harusnya ya Iya Maksudnya bernam gitu ya Iya jadi kayak itu Bisa berdua atau bertiga Tapi harusnya pengalaman yang bagus Di Makam Madinah kan juga begitu kan Di Madinah Iya makanya Memang kesanannya porsi-porsinya segitu-segitu Tapi itu untuk satu orang Iya untuk orang Arab itu untuk satu orang Iya makanya kayak Bang Abdul waktu itu cerita Iya begitu Iya waktu itu Bang Abdul cerita Bang Abdul makan Itu seorang disamping Saya dan Saya dan sini makan satu porsi itu Berdua Tidak habis Iya berdua Tidak habis Saya juga gitu Saya lihat di sebelah orang Arab makan Satu itu habis Sendiri Sendiri Dia badan besar Badan biasa-biasa saja ini Iya tapi memang orang Arab Memang tinggi-tinggi kan Iya tapi maksudnya badan biasa kan Bukan yang kelihatan Tidak Tapi dibanding dengan saya memang tinggi Tinggi aja maksudnya bukan yang Oh bukan Bukan yang makan Bukan Sampailah saya di Madinah Ah Madinah Di pisau dulu perasaan ini mau ke Madinah Bagaimana Awalnya biasa saja Awalnya biasa saja Turun karena agak Ya bandara kan ribet kan Iya Blablu-blablu-blablu keluar Suasana sudah beda Kayak di Indonesia gini aja kan Sudah panas Sudah mulai panas tuh Set Ngerokok dulu di depan bandaranya itu Terus keluar Baru dijelasin sama ustadnya Baru dijelasin sama ustadnya Awalnya ada doa dulu Selamat datang kalian sudah sampai di tanah haram Bersyukurlah kalian buat orang-orang yang dipanggil Allah Ini bukan masalah kaya Semua orang kaya sebenarnya bisa aja ke Mekah Cuman Belum dipanggil aja Melinang air marah Menangis Pas banget Ini gunung Uhud kata dia Terus kebayang Wah ini kan yang perang 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 paling berdarah itu Ayu udah nangis kan Aku juga Agak sendu gitu Ada ya Maksudnya perasaan yang kita tidak kepikiran Maksudnya muncul tiba-tiba itu Kata ustadku gini Manusia kalau hidupnya sudah terlalu gelap Gampang melihat cahaya Nah aku pun Disitu tuh berasa kaya Ya Allah Berarti baik banget Tuhan nih sama aku Bisa mengizinkan aku Sampai ke tanah haram gitu Siapa pernah terpikir Ayu tuh nanya Sempet nanya di Turki Kamu pernah bercita-cita gak ke Mekah? Enggak Enggak ada karena apa Aku tidak sholat Tidak apa Belum sholat Belum sholat Jauh dari agama hidupku hanya Vanben Melawak Ngapain bikin seni apa Gak ada kepikiran jauh banget gitu Dari hal-hal spiritual ya Iya dan aku Otomatis sudah kesitu aja tiba-tiba Terus nangis Sampai di Lokasi Masjid Nabawi Oke Aku pas di pintu Tiga 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 apa? Tiga Oh malam Malam sampai disitu Berbondong-bondong semua orang Bisa sampai disitu Terus? Sholat lah Di hotel apa? Di hotel Di hotel dulu Abis itu baru jalan Seputar masjid itu aja Oke Itu jalan-jalan Jalan-jalan sendiri aja Biasa gitu Iya berdua sama istri Melihat Oh ini Masjid ya Dan disitu tuh mungkin Perasaanku Lumayan lah rame Rame Tapi Tapi masih tidak serame Jam sholat Jam puncak sholat Rame banget orang Indonesia disitu Rame banget orang Indonesia disitu Dan semuanya rata-rata Tahu kalau aku mau umroh Bayangkan Akhirnya peras Umroh juga ya Wah peras teguh Termasuk orang Arabnya Oh your hair beautiful Your hair beautiful Asli? 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 Gitu Asli asli Masya Allah Masya Allah Ketemu lagi orang Indonesia Ketemu lagi orang Indonesia Orang Indonesia banyak banget Itu sudah pakaian hiram Belum 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 Saya kira jalan Tanya-tanya Belum Belum Masih pake Gamis aja Gamis? Mereka tidak pake baju Oli-oleh Turki gitu Kapadokiah Orang mau di badai Ini orang Belum Orang bertanya kan dia belum pake hiram Saya datang malam Jumat Besoknya dapet sholat Jumat Di Masjid Masya Allah Wih Bagaimana tuh Kotipnya pasti Kau mengerti sekali Kan ada translate dur Oh ada Ada dur Ada aplikasi Iya jadi ada Ada Building Wallnya lah Terus Ebel Novo Itu panas sekali Terus ada Sedikit Plafonnya Kita duduk lah di plafon itu Naik ke atas aja Lama dur Sempit Iya Kerander datangnya Mepet-mepet begitu Iya lah Iya sih Terus Naik lah Pokoknya sampai di Masjid itu kan Sama Pak Haji Sama Ebel Pak Haji Haji Alwi Oh Ada Pak Haji Sholat Sholat lah Jumat Belum nih Sholat Belum ini Belum ceramah Masih ini Nunggu kan duduk lah Pinggir-pinggir pintu masuk Sebenernya gak boleh ini Tapi sudah duduk aja disini Kata Pak Haji Ebel Aku Anjir Sholat Jumat orang Berbondong-bondong Iba lagi hati Sendu lagi Sendu Sendu Ya Allah aku diizinkan Sholat Jumat disini Ebel Bergempah tiba-tiba Dibis Bang Masya Allah Astagfirullah Gimana Cobaan sekali Gua isinya jauh lagi Aduh Gimana ini Bila Mataku berkaca-kaca nih Udah mau jatuh Dibis Bang Pak Haji Rusak suasana Iya rusak lah Haji Haji disini Haji Bel Gimana ini Tahan Jadi dia baru datang Dari Jedah Naik kereta Ke Madinah Orang mau sholat Jumat Gak sempet ngapa-ngapain Cuma ngambil wudhu Langsung Ke masjid Jadi belum ada Keluar kencingnya ini Dari Jedah Bisa loh Saya belum wudhu kok kencing dulu Ebel Terus Aduh Capa sekali saya Memang dia cari masalah Terus Akhirnya dia pergi kencing sendiri Iya aku mempersilahkan Pilihannya Kau turun lagi Dimana kau akan melawan Arus orang masuk Semuanya Gak ada orang keluar lagi nih Bel Dih tapi gimana nih Udah mau meledak ini Terserah kau Pilihannya Kau balik ke kamar Kau tidak sholat Jumat Udah itu aja Ini pasti Ini pasti orang Udah mau ini Pun kau selesai Jumat Kau paling bawah situ Ditahan Ditahan Sambil Jadikan air kencingku Kekuatan Dilepaskan Maksud kok Gimana caranya Aku mau nangis lagi Kau orang pengen Perasaan Perasaan harus spiritual Iya Kedekatan dengan Tuhan Ada orang yang Lagi tangan kencing Di sebelah Sambil dia Lapang Aku lapaskan Ini kekuatan Air kencingku Ini kekuatan Ada juga Aku kena prostat itu Sendunya Terus Dapat kabar dari grup Ada aplikasi nih Yang bisa dengar Pake bahasa Indonesia Apa kata si Penceramahnya Khotip Cuma 10 menit Sebentar sekali Gak lama-lama Apa dia Khotipnya Apa yang dia sampaikan Yang ku dengar ya Yang awal itu Masalah tentang Kemerdekaan Arab Itu hari kemerdekaannya Pas banget Di hari itu Hari kemerdekaannya Mari kita bersama-sama 17 Agustus Kayaknya bukan hari kemerdekaan Kayaknya hari dibentuk Arab Saud itu Tidak pernah dijajah Soalnya Iya Bukan kemerdekaan Dari kerajaan Saud Hari lahirnya Kerajaan Saud Kerajaan Saud mungkin Pertama dibikin Runtuh lagi Dua dibikin Runtuh lagi Tiga kali dia Tiga kali Iya itu Sorry Bukan kemerdekaan Hari berdirinya Iya mungkin Terus bahas tentang Ya doa Untuk orang sekitar Orang Arab Gitu lah Semoga negaranya Dia pake Sistem hutbah yang dua kali Begitu Iya Sama-sama Dua kali itu Tapi sama-sama Arab Kalau kita di Indonesia kan Yang pertama Indonesia Yang kedua Arab Tidak Yang kedua itu doa Ada juga yang kedua Itu bahas Indonesia Sedikit Habis itu dia Tidak mungkin dong Dia pake bahasa Jaksel di awal Siapa tuh? Kemans Di Indonesia Ini maksudnya Yang duduk dulu Habis duduk baru Dia berdiri lagi Yang kedua Oh iya Mengganti dua rakat Sholat tuhur kan Harus dua Begitu Intinya Kutbah selesai Berdirilah Komat Begitu yang Pokoknya hilang Kau punya sadu-sadu Hilang-hilang Hilang Sholat lah Kenapa kau tidak suruh Dia geser sedikit Bel Sudah terlalu sempit Bang Masa Belku disitu aja Mengganggu ku Perasaannya gimana Gak mungkin Pipis Dia tidak akan kepikiran Dia lagi kembanggu Dia juga tidak akan merasa Aduh Tetap sakit hati Salah Ya Posisi Kalian sholat Jumat ini Keai dan rombongan perempuan Itu dimana? Ya di tempat Di tempat perempuan Di tempat perempuan Bukan ada lagi Perempuan juga sholat Jumat bro Kalau ada yang mau Oh boleh sholat Jumat Tidak maksudnya kan Itu namanya Tidak diwajibkan Tapi kan namanya Apa Pasti semua Baik laki-laki Perempuan kan pasti Kepingin sekali sholat di Nabawi Jadi Boleh saja Nanti ada Ada Sholat Jumat Jumat Dua raka juga Apa dorang zuhur Tidak Dua raka juga Dia dengar ceramah juga Dia dengar ceramah juga Dua raka juga Cuma tidak wajib Untuk mereka Tapi kalau mereka mau ikut boleh Begitu Ini banyak yang Tukang ikut sholat Jumat juga Ternyata Misalnya kita di masjid ini nih Masjid deket sini nih ya Tidak Tidak ada Tidak boleh Bukan tidak boleh Memang tidak diadakan Karena Maksudnya perempuan juga Mau sholat disini ya Ntarawi juga bisa Kalau orang yang dari Indonesia Ke Nabawi Kapan lagi Begitu kan Jadi ada Ada pengecualian lah Buat yang begitu Sholat lah Nyagahan Masjid komat Sholat Pecah tangis kudus itu Apalagi suara imamnya Aku tuh cuma kepikiran ibuku Sumpah Maksudku Pengen ngomong Sampai lo buku disini Jangan ketau Tidak saya Saya terharma Kenapa ketau Kenapa ketau Kenapa ketau Dia bilang Saya ternyata Saya langsung ternyata Anak banteng Saya ternyata Saya langsung ternyata Bercerita itu Di ruang mereka Anak banteng Nah itu kata-kata Itu kata-kata Yang habis orang disampaikan game Rindu ibu ya Rindu langsung Rindu Nangis disitu Pasti di ruang BK juga Ibu 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 tidak bayangkan Anak ini bakal ke Ibu jangan gitu Anak ibu Siapa tau besok jadi haji Anak pante Ibu juga pasti tidak Bayangkan Plastic gue akan sampai ke sini Raja terus Sudah begitu kan Suratnya panjang-panjang Suratnya panjang-panjang Biasa aja Biasa aja menurut Ais pendek ya batu ya Kayak kul wawahat juga ya Tapi gak panjang lah Biasanya tuh ala-ala sama al-gosiyah itu Oh Biasa disolat juga Begitulah Solat Terus Aku denger Ebel kayaknya juga nangis deh Tapi nangis sakit Mau pipis Saya juga tidak Soalnya Saya tuh Menyembunyikan nangis kan Maksudnya dia jatuh sendiri Kalau kita nangis tuh Biasanya air 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 imusnya Lebih banyak kan Jadi Ebel ada Gitu aku Aduh Dia juga nangis Jadinya ke distrek Udah di rakot kedua tuh Ada bunyi Wah Siapa yang melihat Astaga Ada kemikiran gitu Ya Allah Dia juga nangis Atau bagaimana ini Pokoknya berita terakhir Kudengar dia pengen pipis Kan itu aja Udah Tapi akhirnya Setelah sholat jumat Kalian keluar sama-sama Sama-sama Tapi agak buru-buru lah Ebel Buru-buru Yang lucunya Setiap abis sholat Disitu Pasti ada sholat Ini kan Jenazah Sholat jenazah kan Nah itu kita sempat turun Satu tangga Terus sholat jenazah kan Itu sholat apa Paji Sholat jenazah Ah sholat ah Iya sholat ah Ebel Sholat apalaginya bro Sudah terus aja Aduh ya Allah Berapa rakat itu Dua Kayak biasa Empat takbir Kalau gak salah Iya Kayak biasa Yang salam berdiri Betul Tidak pake ruku Kalaupun jarak jauh Begitu ya Tuntunannya Sholatnya sama saja Apa namanya Syaratnya dengan Sholat kalau jenazah Di depan kita Iya sama saja Kan yang menentukan Posisinya imam Kita yang mamu Sudah Santai aja Wah Gitu Ikutlah dia Tahan kencing lagi Pertemuan sama Ebel Ini tidak sampai disitu aja Di malam hari Juga ketemu Setelah Jumat ini Setelah Jumat ini Dan dialah orang yang selalu Asar misalnya Setengah empat Jam tiga tuh dia Saudara ayo kita sholat asar Nah bagus Itu biar tidak mepet-mepetan Betul Aku juga gitu Cuman Biasanya Biar aku fokus Aku pengen sendiri Oke Pengen sendiri Pergi sendiri berdua sama istri Nah kalian tidak Bareng-bareng dengan rombongan yang Kalian Rombongan Turki mereka ini Di bebasin berarti ya Iya nanti misalnya ke Raudoh baru Sama-sama Ada grupnya Iya Tawaf itu sama-sama Kalau sholat wajib Sholat wajib sendiri-sendiri Urusan saya sendiri Mau di kamar Mau di itu Terserah Oke Pergilah Nah isah Sholat isah Iya kan Sholat isah sama ebel Ngorokok dulu Depan mas itu Ada dekat situ Ngorokok dulu Tidak diharam-haramin Tidak ada Tidak ada Malah Kadang kayak Office boy atau apa gitu Minta rokok Mereka minta Smoke 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 Pokoknya kalau jamaah Indonesia tuh Mereka tau Merokok-perokok Jadi Kadang mereka minta Yang abang diharam-haramin itu dimana Ya di Bandidah Di Mekah gitu Cuman kayak Haram-haram Cuman tidak larang Tidak larang Yang larang gue cuma satu Orang Indonesia waktu itu Dan itu kenal Bang Pras Jangan rokok disini Bisa kena denda loh Gini-gini-gini Oh soal denda ya Iya Gitu-gitu Orang Arabnya lewat-lewat aja Orang Indonesia yang ribet banget Tapi cuaca di Madinah kan Siang panas banget Itu yang Jumat Malam mau sholat isya itu Berubah tidak Hari ketiga kita disitu Baru mulai cuaca dingin Berangin Berarti malangnya juga Sholat isya Sholat isya nih Ayo bel, sholat isya Oke Ayo bel, sholat isya Ayo bel, sholat isya Iya Ayo bel, sholat isya Ngeluarin tripod Tripod kecil gitu kan Saya sudah mikir Buat vlog mungkin dia Tapi gak dihidupin-hidupin Pas udah komat Diap diri Nah di sini nih Di sini nih Ibaratnya nih Kamera depan Kamera depan Aku sama dia keliatan kan Eh, apa nih Agam, live bang TikTok Astagfirullah Ladi Maksudnya TikTok Live Bukan reka Live Astagfirullah Jadi dia Mau live sholat Mantas Kalau dia pikir sendiri Sholatnya Bareng saya Saya tidak mobil Bang, dilihat orang Ini kan perbuatan baik Tidak Kau pengen viewer ini Saya tidak mobil Sudah berapa katanya viewersnya Tiga ribu Tadi sholat asar Tiga ribu Sama abang rame nih Mungkin nih Wah, jangan bel Gue takut lah Kayak gitu-gitu Udah lah Ini gue mau cari pahala Mudah-mudahan pahala Bukan Allah Sudah berapa itu Astagfirullah Dia live sudah habis itu jadinya Belum live Bukan orang live Kan ada saf-saf Kita di luar banget lah Karpet Sendal lah Ditaruh Mau tempatnya sujud Bel, kenapa Anggar taruh di belakang 2.900.000 bang Dia takut hilang Iya Sendal gue juga Taruh belakang aja Aduh, gimana ya Taruh kan sama dia Besoknya hilang Lampus Lampus Besoknya hilang Besoknya hilang Udah itu Banyak banget Kejadian kok enggak Aku lurus-lurus aja Tapi kalau sama dia Samar ada mau komentar Kenapa Ini dah barang itu Samar dia bisa taruh di tas Betul Kan kita bawa tas Itu taruh masuk dalam tas Iya Bisa begitu Harusnya bisa Terus ada Kita selat isah lagi besoknya Sama Pak Haji Safnya emang rapat banget Waktu itu Gak tau kenapa Waktu Sujud terakhir Mau masuk rakyat kedua Dia agak maju Jadi Jadi jaris kita Nih Sejak jaris ini Ancang-ancangnya Jadi udah kayak imam Gak tau kenapa Waktu sujud emang rapat banget Ini maju Jadi imam dong Aku liat nih Kok maju Berarti selama kok Sholat yang ada dia Tidak fokus dong Gak fokus Itu Aku Dia Depan Pak Haji Semula Pak Haji juga Kenapa ini Kau maju Rakyat kedua Makin maju Kok bisa Maksudnya tidak sadar Orang di belakang Karena orang di belakang Mungkin Dia maju Iya kan Terus Habis Setelah-setelah Lu kok maju sih Bel Gak tau Tadi mau maju sendiri Tadi kau bilang Apa Kita-kita Bagaimana Ada ini gak cerita-cerita apa Enggak bang lurus-lurus aja Tidak lurus itu Ada kok punya cobaan Cobaan gue adalah ebel Cobaan Yang di Ya bukan di Tanah Haram saja Sudah cobaannya dia Anda kesana Terus dia Kebayangan itu Allah punya cara atur itu Diantara sekian banyak orang Yang bisa ketemu kau di Tanah Haram Dipilihkan ebel Dikasih ebel Dan itu tidak janjian Tidak janjian Masih ingat Satu kejadian lagi Dia sholat taubat Sepuluh rakaat Sebelum sholat wajib Ini di mana? Sholat asar Di Madinah Masih di Madinah Iya maksudku Biasanya orang sebelum sholat wajib Setauku yang tolol agama ini Ya sholat sunnah dua rakaat Iya Dia sepuluh Karena pas di rakaat keempat Itu kayaknya ada Orang Arab Entah orang Yaman Entah apa Merasa Bingung Salam 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 Oh dia ini Eee Sepuluh rakaat Lurus terus Lurus terus Tidak dua dua Tidak ada salah Dua dua Tapi ya Dua dua Assalamualaikum Assalamualaikum H planet Sakat terus Orang Arab Lihat Tato, teman-teman Dia kasih Tato, teman-teman Orang-orang yang pikir Tersusnya Tahiyatul Masjid Terus luarakan saja Biasanya, kalau dapet dia 10 nih Tidak, mungkin orang Arab itu merasa kayak Kenapa dobel-dobel gitu Karena biasanya kalau Tahiyatul Masjid habis itu kabliyah Udah 4 aja Ini makanya dia sholat sunnah hudhu misalkan Ya 6 saja, tapi ini kalau terus-terus begitu Tapi tidak salah juga ebel Maksudnya itu orang Arab juga Orang kan memang boleh sholat apa aja Tidak, saya kira tadi dia sholat Sepurakat lurus, sambung Langsung, tapi kan aneh juga Ngapain lu begitu Karena dia mikir ebel tuh Bila istri bilang disini tuh Pahalanya gede Jadi dia Sholat aja tuh, sholat sunnah Nah, ada satu doa yang kocak Ya Muhammad Bunyi nih Ini kok ke Muhammad Denger anda ini Kan boleh Ya, ya ke Allah aja langsung Ya, siapa tau Muhammad menyampaikan ke Allah Astagfirullah 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 Dia tidak berdoa apa Dia berdoa apa Dia minta apa Dia gak tau Iya dia minta sesuatu lah Jadi dia tuh sering Ya Muhammad Ya Allah gitu Panggil dua-duanya sama dia Astagfirullah Sudah tidak apa-apa Namanya orang tidak tau Dia emang tidak tau apa-apa Sumpah Pokoknya begini Yang paling tau Apa yang dalam hatinya orang kan Allah Iya Kalaupun dia tau Saya mau bacaannya Tapi hatinya yang lain juga Kita tidak pernah bisa tau Kalau Siapa aja tuh Agama Islam tuh Mudah sekali Kalau kita tidak tau Betul Apa-apa jadi boleh Betul Tapi kalau kita sudah tau Tidak boleh lagi Nah ada border-bordernya tuh Kita tuh Tapi kalau Posisinya ebel Tidak tau Tidak masalah Aman aja Terus Intinya aku sama Ayu disitu Sangat menyenangkan Ini saya tanya anda nih Apa Kan banyak perasaan Yang cabraduk lah Selama di Tanah Haram Dari Madinah Sampai ke Mekah Momen yang paling Anda merasakan Kayak Sabar Itu paling puncak Ini dulu Raudo Raudo Bagaimana Ini sudah pindah ini Belum Masih Madinah Masih Madinah Ada makamnya Rasulullah Makamnya Dan itu kan katanya Taman Surga ya Taman Surga Disitu kan ngantri Dur Ngantri panjang Saya tidak berasa Ngantri karena Mungkin Sudah keseringan podcast Berjam-jam Jadi saya sering Nanya ke ustadnya Tentang sejarah Islam Sejarah Arab Oh sepanjang ngantri nih Tanya terus Ngobrol Jadi ngobrol Ngobrol Padahal panas Tapi karena Seru ceritanya Jadi dia ada menceritakan Berapa kilometer Dari Madinah itu Jauh lah Sekitar lima jam Itu tuh ada Enam sumur Tempat pemberhentian orang Biasanya sebelum ke Madinah Disitu minum dulu Ada satu sumur Yang masih hidup Dan di dekat sumur itu Ada tulisan Arab Yang bisa dibaca Dari kanan Ke kiri Dari kiri Ke kanan Dari tengah Ke kiri Dari tengah Ke kanan Gak tau Jadi ada bahasa tulisan Arab Kuno gitu Yang dibaca Berarti kan sudah ribuan tahun Tempat itu Nah Pembahasan-pembahasan Seperti itu Aku yang bikin takjub kan Senang Jadi tidak terasa panas Dan segala macem Masuk aja roda itu Enggak kecapean Enggak ada apa-apa Mungkin disitu Banyak banget Ustadz yang bilang Kamu masuk tuh Di jam berapa tuh Pagi Maghrib Aku dapet sholat maghrib disitu Oh alhamdulillah Alhamdulillah Dapet sholat maghrib disitu Jadi pas di dalam Orang komat Iya Udah mau komat Jadi aku sempat Sholat sekali Sempat doa sekali Iya Cuma karena Mau jam sholat Kita ditahan Gak boleh keluar lagi Sholat aja disitu Iya Enaknya disitu Iya maksudnya berarti Dan itu Tidak semua orang bisa dapet rejegi Makanya rejekinya dia Kok dapet tidak Saya tidak dapet Berarti kok masuk Yang cepat-cepat baru Iya saya masuk tuh Jadi abis asar Saya masuk Jadi saya masuk mungkin ya Sekitar jam 5 Maghrib masih lama Terus sholat lah disitu Di dalam Iya sampai sentu Kok berapa menit di dalam Surur-surur 10 menit Iya 10 lah ya Oh kalau mau Lama itu Itu ngapain aja bang Sholat Doa Oh sholatnya sholat sunnah Sholat sunnah 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 Tentu Masjid Bisa Sunnah Sunnah Tentu Masjid Bisa Karena saya abis asar ya Kalau kan abis asar itu kan Biasanya tidak ada Tidak ada lagi sholat kan Tapi itu Diperbolehkan boleh Kita sholat Sholat sunnah Apa Tahiyatul Tahiyatul Atau ini sholat sunnah Sholat sunnah Tawabat Juga bisa Itu Apa maghrib Maghrib Sebelum maghrib itu Karena doktrin dari ustad-ustad Itu kan Doa lah sebanyak-banyaknya Sholat lah Apa Mintalah ke Allah Cepat-cepat lah Ini tidak ada hebel nih? Tidak ada dong Tidak ada Tidak ada Karena kalau beda tour Beda jadwal Sholat Sholat Nangis lagi aku Sholat pertama itu langsung nangis Karena aroma rodoh itu Khas menurutku Karpetnya aja wangi bro Menurutku ya Nyaman lah disitu Doa Kayak bau-bau Molto Tidak Bersih bertanya Wah wangi juga Stela jeruk Bukan es krim Bukan es krim itu bukan Bukan parfum yang aku kasih tadi Hampir-hampir sama lah Begitu-begitulah Siapa mau parfum? Ada tiga nih Ini bau Oh iya ini wangi raudoh ini Serius? Siapa mau parfum nih Tiba-tiba Saya sampe beli Saya sampe beli sajadah yang Karpetnya raudoh saya beli Beli Saya beli Itu ada dengan wanginya? Tidak sih Tidak Tapi bisa tidak Tanya dia punya wangi Beli itu maksudnya Yang lagi dong pasang itu Kita ngambil Tidak Ada museum Madinah Di belakangnya Museum Nabawi Di belakang Di Imam Sananya lagi itu ada museumnya Nabawi Nah disitu dia jual Karpet yang sama persis Dengan karpetnya raudoh Tapi sebenarnya Karpet raudoh dengan karpetnya nabawi Yang lain ini sama aja Sama Dulu itu dibedakan Dulu itu dibedakan Karpet yang lain Karpetnya raudoh itu Dibedakan sendiri Tapi kemudian Ijtima disana Katanya Itu terlalu mengkhususkan Tidak baik juga Karena sebenarnya Hadisnya itu Di semua nabawi itu Semua mustajab doa itu Cuman raudoh itu spesial Karena memang Rasulullah itu mengatakan Dari rumahnya Dari kamarnya Kemibarnya Itu adalah Salah satu taman surga Yang nanti di surga itu ada Gunung uhud juga begitu Gunung uhud itu gunung Yang akan ada di surga juga gitu Terus Begitulah Sholat Nangis Nangis Doa Apalagi Pas doa Yang pertama aku minta itu Kesehatan dulu Masih ingat aku Kesehatan Kesehatan Abis itu baru Rezeki Kudoakanlah Konten-kontenku yang Kusayang Terus siapa lagi Adikku Karyawanku Ini segala macem Bingung Di titik aku bingung Siapa lagi ya Tolong Apa lagi nih Aku ngerasa Kebanyakan gak ya Ada pikiran gitu Eh kebanyakan gak ya Sedangkan Terlalu banyak ini menurutku Mulai buyar tuh aku tuh Sholat amin dulu Sholat lagi Sholat lagi Pas lagi sholat Pas tayatul akhir Komat Sholat Disitu baru Banjir loh Yang maghrib itu Iya Banjir loh Bayang lagi muka ibuku Terbayang lah Itu semua Itu dimana makamnya Rasulullah Makamnya Rasulullah Di Aku tuh dekat mimbar Aku dekat mimbar Mimbar Di Depannya lah Di sebelah kiri kita Sebelah kiri Sebelah kiri kita Kan Makamnya Rasulullah Itu di tempat tidurnya beliau itu Di rumahnya beliau Rumahnya beliau Dan Aisyah itu Nah disitu Jadi sebelah kiri kita itu Raudah itu Makamnya apa bukan makamnya Apa antara tadi itu Bukan Raudah itu Antaranya itu ya Kawasan Dari rumahnya Rasulullah Salam ke mimbarnya Rasulullah Salam Di Masjid Antara itu kan Ini Raudah ini Itu jaraknya Kira-kira Spacenya berapa Luas Iya Nampung 50 orang lah Pendek dong Dari rumahnya Ke mimbarnya Iya kan Rumahnya Rasulullah Salam itu Masjid Tabawi dulu Kecil sekali Ini kan Masjid Tabawi dulu nih Misalnya Masjid Tabawi Imam disini Rasulullah dan Aisyah Di sebelah Di sebelah sini Nah kemudian beliau tuh Ada pintu khususnya beliau Di sini nih Langsung ke masjid Yang ke masjid Ini tempat imam Ini khotifnya disini Jadi kalau Bilal biasa habis ijar Biasa habis aja Bilal datang ketok-ketok Ya Rasulullah Udah mau ini Udah mau sholat Makanya Rasulullah tuh Rawatifnya selalu di rumah Karena kalau Mau rawatif di masjid Takut ntar dibikin jadi wajib Oh iya Jadi rawatifnya di rumah Begitulah Saya takut memberatkan Umatku ya Habis sholat maghrib Tiba-tiba langsung dateng Tentara-tentaranya itu kan Haji Askar-askarnya itu Haji Yalah Haji Yalah Yalah Waktu lagi doa Ku buyarkan doaku Lagi doa Enak doa Ku buyarkan Langsung pro-pro sholat Emang sholat sih Sholat tuh Biar gak diusir Timku diusir semua Kecuali aku Aku lagi sholat Tapi dia sempet Haji Sempet gitu Saya tetep gini Saya tidak akan Mengiakan Kata-kata Biasanya gitu Dia Kalau kita doa Dia suruh kita keluar Tapi kita lagi sholat Dia Tahan Tahan itu Tapi begitu Dia di pinggir Haji Yalah Yalah Begitu Tapi dia Sampingku Dia di sampingku Dia tidak akan dorong Haji Yalah Yalah Haji Mata Jagan Sampai melihat dia Dia juga liat Dia juga liat Di mana ini Ya udah Sholat Pas disujud Aku berdoa Itu udah ada tim baru lagi Travel mana Gatau Sampai sakit Palaku dur Sujud lama Semuanya Aku Di sejutan Bener-bener Kesehatan Kalau rezeki Aku bilang ya Kesehatan bagian dari rezeki dong Betul Rezeki kayak uang Tak apa itu Itu Udah bonus lah Buat aku gitu Berdoa sehat dulu ya Wah kesehatan bro Orang tua Aku Istriku Dan kita semua lah Kudoakan Dan terkhusus Aku mendoakan Babe Cabita Amin Amin Babi Cabita Yang Lagi sakit teman-teman Mohon doanya juga Saya Sempet Lupa Tidak nyebut namanya Tapi saya nyebut Babe Tapi Allah tau lah itu Tau lah Santai Jadi si Ayah sempet Kamu nyebut nama lengkapnya gak Wah Ya Allah Setujuannya mau kemana dong Allah tau Tenang aja Nah itu lah Terus berpindah ke Mekah Pindah Hari besoknya itu ya Besoknya Berapa hari di Medina Tiga hari Apa Oh Gitu lah Nanti hari Minggu lah Ke Mekah Kayaknya ya Iya iya hari Minggu Saya mau tanya Bang Ari Cerita-cerita begini Anda jadi pengen naik pesawat Pengen sekali Naik pesawat Kesadar Tidak Saya kalau Naik pesawat ke Mekah Insya Allah saya pergi Insya Allah Kalau ke Mekah Insya Allah saya pasti pergi Karena maksudnya Ini kuat banget Mau bagaimana Bagaimana juga Tetap saya akan usahakan Insya Allah itu akan Penyembuhan Apalagi kalau berdua Sama istri ya Menurutku itu dikasih bonus Bulan Madu Kemarin kami sebenarnya Sudah sempat Terpikir mau ke sana Yang mau ikut juga Rutenya Abdul Ada teman juga Tawarin Kita jadinya Agustus ya Cuma Insya Allah Apa Anak masih terlalu kecil Iya betul Bang Mau selesai disapih dulu Sekalian Biar tidak usah kepikiran Boleh Nah lanjut Lanjut Sampai ke Doakan yang bener-bener Amin Amin Nyerup Amin NCT Kecemasan Amin Khusus udah pergi Pasti Saya dengan Bang Ador Jadinya Agustus Tapi khusus belum udah pergi Belum Belum Nanti Agustus Kok ambil job lagi Tidak Dan maksudnya ketika Ketika Sabar Bang Pras Ketika Ditundaki Agustus Terus saya Ada rencana nikah Sebelum itu Saya jadi kayak Luar biasa Rencana Allah Abis sedikit Langsung berangkat Nanti kok ibadah lain Lagi disana Ya tidak apa-apa sih Istri Sudah jadi istri Bagaimana Lebih banyak itunya Daripada sholat Ya ibadah juga Tapi sholat kan Tidak putus Sholat wajib Iya maksudnya Rencananya Luar biasa ya Maksudnya Ya mudah-mudahan Pokoknya Apapun rencana kita Mudah-mudahan dilancor Amin Mudah-mudahan Agustus ini Baru menikah Nanti saya tidur di kamar Berko zaman macam Tiga kamar tiga Saya sendiri Dia sendiri Bang Sampailah di Mekah Sabar sebelum sampai ke Mekah Kau ambil mikot dimana Lupa saya nama masjidnya Oh ya tapi Di Tengah jalan Di Madinan Masjid Bir Ali mungkin Bir Ali Bir Ali Ya yes Bir Ali Ambil disitu Pakai mau kena Eh pakai mau kena Dia pun begini Dia bikin saya Lagi serius Tidak bisa Saya sudah tidak bisa Tahan si Pras Ya mau kena gini dong Salah Dari tadi Pembicaraan terlalu sadu Sadu Masuk di jokes juga Kadang-kadang tidak berani Maksudnya ini Hal yang sakral Tapi kau masuk sendiri Dengan mau kena Yang aduh Pakai Irom Awalnya Di hotel kan Di hotel Sendiri Malu Terlancang ini Terlancang Maksudnya kan Kuliat yang tutorial Youtube Ada tiga Tutorial pertama Kurang catchy ya Kurang asik Tutorial kedua Ada tutorial ketiga Jangan semuanya diambil Jadi biar Ini kita tebal Iya kan Awalnya tipis Ini terus Dung-dung Wah Menonjul Pakai tebal Baru ini Dan untung Sebelah kiri ini Ketutup Tangan ku yang penuh Noda ini Tertutup lah Kan bukan di kanan Wah Nyaman Hah? Nyaman Nyaman-nyaman Banget Enggak sih Ya Aneh aja lah Pokoknya Pastilah Akhirnya aku pakai tutorial kedua Ketiga Koknya jelaskan dua tadi Tiga Yang pertama kan Ini tidak terlalu tertutup Iya dua Yang ketiga Yang ketiga Yang tebal Ininya Abang tuh harus tuh Akhirnya pakai Ikhrom Ambil Mikot lah Di Apa tadi namanya Birali Di situ Si Ayah Menangis Di Di Bus Karena melihat Aku pakai Begitu kan Hiram Tidak pernah terbayangkan Seorang anak Metal Tamu-tamu lepas tuh Jadi ikat Lepas Awalnya lepas Tapi ustad ku bilang Ikat aja Gak apa-apa kok Kata dia Sebenernya gak apa-apa Nanti kalau ada orang bilang Itu cuek aja Gak apa-apa sih sebenernya Tapi kalau mau lepas Lepas Saya lepas aja lah Lepas Gerah juga Dur Gerah juga Pas gerahnya Pas Saya sih Saya kan Sudah mulai netes-netes Kesini Yang lar-lar kecil ya Iya bro Saya itu lar-lar kecil Kalau lar besar cepat Itu sprint Ini orang pake tanya lagi Saya kan tidak tahu Kan ada beberapa ini Saya itu ya Saya itu cepat Terus Jalan biasa atau jalan cepat Tapi biasanya karena kita rame Sudah jalan biasa Itu panjang bang Maksudnya jauh Ya berasa juga sih 700 meter 700 atau 800 meter Kesitu Satu kali Jadi kau Tapi tujuh kali nih Tujuh kali Berapa kilo kau Wey Serius Iya Serius 800 meter Kita puter tujuh kali Tujuh kali Tapi tujuh kali itu bukan Yang sini-sini satu bukan Jadi Sini satu Sini dua Tiga Empat Lima Tujuh Enam Ternyata Tujuh ratus Tujuh ratus Itu tujuh kali Dapatkan bola Aku juga ngitung Dikali tujuh Empat Sembilan Dapatkan bola Aku juga ngitung Begini awalnya Berarti sekian kilo Kita ya Ustadzku selalu senyum Gak usah pikirin kilonya Nikmatin aja jalan Tidak-tidak berasa Tidak berasa Saya punya bapak Dengan mama saja itu Seumur 70 lebih Tuh Mereka bilang Katanya itu Kalau memang kita punya Nihat ibadah itu Tidak ada Rasanya Kayak pengen lagi Kayak lah Kok sudah selesai gitu Memang 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 berasa juga Betis Kita tidak bisa pungkir ya Betis pasti berasa juga Jalan jauh juga Cuman Sanggup Bakal sanggup Insya Allah Saya di samping-samping kiri kanan Saya ini Mama Mama Bapak Tua-tua Mereka jalan Mereka jalan Bisa Dan sekarang Ada skuter juga Bro Paling atas tuh Celebrity kurang terkenal Apa? Skuter Tiba-tiba 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 Sudah Begitulah Saya akhirnya Mau ke Sudah tidak ketemu Abel lagi? Sudah tidak ketemu Abel Sabar Jangan langsung Dipisah ini Sampai di Mekah Jadi Mekah Dapet kamar dong Bagi-bagi-bagi Terus Habis itu langsung Langsung umroh tuh Kamar dulu Ke kamar terus Asam lambungku naik Sampai di kamar Karena? Gatau Gert Kalo aku Gert Kukambung Itu kakiku dingin Kayak udah mau Ninggal Nampas sesak Iya sesak kan Pikiran kemana-mana Insya Padahal gak ada Gak ada ketakutan Itu yang terima sama saya Gak ada Gak ada pengen Duh Kok gak enak Karena kamu makannya Teratur Nah kebetulan ada dokternya disitu kan Maksud bukan dokter Salah satu jamaannya dokter Dokter kepolisian lagi Terus dia bilang Kamu ini kebanyakan Ragi nih yang masuk Ke perut kamu Roti Ragi itu bikin Gertung Bibit roti Iya Itu kok Udah dari awal Makin roti Terus mungkin Sekarang mungkin Kliknya Nah gak enak kan Terus aku selama jalan Ai pun udah gelisah Ai itu kalo aku Mode aku kena Dia pun Turun Turun dia Terus gimana nih Atau kamu gak usah tau Wah gila kali yang gak usah tau Udah aku berserah diri aja Apapun dikasih Allah Aku jalani aja dah Pokoknya jalan Jalan Aku udah lemes Terus orang crowded kan Duh ya Allah kok gak nyaman gitu Turun eskalator Keliatan loh Kaabah segede itu Wah menining pak Menatan Kaabah sebesar itu Orang berputar-putar disitu Hilang Gertini Demi Allah Demi Allah menining Demi Allah hilang Gak tau kenapa Karena takjub Itu Kaabah bro Nangis Aku genggam tangannya Sejikur terus Iya Ada yang dari situ Ngadep ke situ Situ Ngadep ke situ Jadi itu pertama kali Kali ku liat Orang sholat Satu Beda-beda arahnya Yang ke situ Ke situ Ke situ Iya Itu momen Paling puncak itu Maksudnya perasaan Paling puncak Belum Belum Karena kita takjub Sholat dulu kan Biasanya Sholat dulu Ambil sholat dulu Baru tawaf Baru tawaf Selama tawaf Tiga putaran Aku sama Ai Tidak nangis Dan cuma pake headset Karena dituntun Sama ustadnya Aku Malah tidak banyak Terdengar Karena Aku udah Takjub ngeliat Kaabah ini Putar kita liat Ya Allah Ini ya Ini Ini ya Selama sholat kita Terus saja ada Dilihat itu Iya kan Dibayangan kita aja kan Arahnya ke sana Terus Putaran keempat Mataku ke Haji Raswat Mama Eh bos Kenapa Haji Raswat Haji Raswat kan disitu Orang Tindih-tindih ya Terus Aku sempet ada keinginan Pengen kesitu Tapi melihat itu Lame sekali Jadi kayak Ah Ada Pahalanya besar gak Untuk itu Atau Kita diharuskan gak Tidak harus Tapi nantilah Itu Kau waktu itu sampai Dia aja rasu Tidak Iya karena Terlalu Rame ya Dur ya Iya Terus aku sempet ngeliat Ada orang Di pintu Kaabah itu Nyembah-nyembah Terus dia buka Iromnya Diusap-usapin Ke Pintu Kaabah Biasanya Askar Langsung datang dok Iya Askarnya kan banyak Pokoknya Askar tuh Mau kesana juga Dia ketahan sama Orang-orang yang lain juga Jadi Tidak bisa sempat Itu Banyak sekali Itu dipeluk-peluk Sama orang Dicium-cium Begitu Kayaknya sudah berlebihan Menurutku Iya Memang banyak sekali Dan Ustadzku bilang Begitu-begitu Kadang orang kesini Yang niatnya Mau cari pahala Malah jadi sirik Itu lah Terus Itu gak harus Karena kalau rasanya Menyiksa diri Gak harus Ada orang Membelah Jalan Rombongan kita Itu ditintun orang Hiromnya udah gak ada Satu Ini nyobek Kayak habis dicakar orang Mungkin Habis apa gitu Aku langsung kepikiran Aku gak mau kesitu Kalau emang Harus Bertenaga itu Dan gak ada apa-apa Juga disitu Aku gak usah Hadisnya kan Kalau saya Siapa itu ya Abu Bakar ya Umar Umar Kalau Kalau Ini saya tidak pernah Lihat Rasulullah Mencium ini Ini sudah saya hancurin Iya Maksudnya Waktu Umar bin Khattab Cium Hajar Awas Dia bilang bahwa Saya tahu kamu ini Cuman batu biasa Gitu Kalau bukan karena Saya pernah lihat Rasulullah cium kamu Saya gak akan cium kamu juga Tapi intinya itu sunnah Itu sunnah aja Jadi Tidak cium Hajar Awas Itu tidak masalah Terus Sabarnya minum dulu Yang keempat Putaran keempat Baru menangis Menangis Karena Tidak denger Aku punya cerita ini Beda soalnya Waktu denger ceritanya Abdul Kita itu kayak tahu Abdul punya cita-cita Keinginan untuk pergi ke sana Dan maksudnya Sadu juga Tapi kayak Itu sesuatu yang harus Abdul dapat gitu Yang harus Abdul rasakan Tapi pas denger Aku punya cerita ini Saya punya keinginan Jadi lebih besar lah Tidak Saya dari tadi Waktunya kayak Ada irinya Ada kayak Gimana ini Tidak tahu kayak Abdul itu Saya kok kemarin Tidak jadi Terus saya ingat lagi Ya Agustus mungkin Paling bagus sih Karena saya sudah menikah Mungkin bisa Saya ada begitu-begitu Dan tadi Dan kau jujur Kau rindu Tidak pengen ke situ Pengen lagi Makanya dia terima Harusnya Makanya gara-gara dia Saya tidak jadi berangkat Saya pengen lagi Kan waktu Abdul cerita yang Aku baru balik Itu ada perasaan Keinginan ada Besar juga Cuma mendengar cerita Abdul itu kayak Wih sadu Tapi kayak Kayaknya itu karena Abdul deh Maksudnya Dia mungkin Ibadahnya Dengan keinginannya Jauh lebih besar dari kita Mungkin Kalau ini tidak disangka-sangka Kalau ini Lebih kayak Sebelum Berangkat Eh No apa nih Sebelum berangkat Ke Mekah pun Aku Sholatku bolong-bolong Gak ada persiapan apa-apa Aku tidak manasik Bayangkan Eh Tidak akhir kita Titik kumpul disini ya Iya Saya tanya anda kan Bang gimana Aman Perasaan apa Aman kumat Aku gak tau ya Kok gak ada perasaan Apa-apa Kayak takut apa-apa Manasik juga Enggak Aku Ada perasaan aku Dalam hati kecilku Allah akan bantu aku nih Aku emang niat Tulus ke situ Dan pengen belajar banyak Di situ Maksudnya Kita itu percaya bahwa Yang kesana itu Orang yang dipanggil kan Orang yang diundang gitu Ya Allah baik Allah Allah baik Nah maksudnya Kalau Abdur itu kan kayak Memang tetap diundang Tapi setidaknya dia itu Ada jalur apa Upayanya gitu Iya sebelum dia ke Mekah Kan banyak perubahan-perubahan Yang terjadi sama dia Oh kayak model Kita-kita ini kan Ini pengen Ini tidak disangka-sangka Aku tidak disangka-sangka Terus tiba sampai situ Tawaf keberapa tadi Tawaf keempat Baru Keluar air mata Terbayang dengan Semua Kelakuanku Dengan ketidak Patuhnya aku Dengan kewajiban Akhiratku gitu Terus menangis Muter-muter nangis terus Sampai Sholat lagi kan Sholat lagi baru berdoa Sholat di makam Ibrahim Ya sholat di situ lah Terus sholat Doa bro Doa Tapi menghadap ke Kaabah Kau begitu? Kau salto? Hampir Maksudnya perasaannya Perasaannya Askar datang Sambil banyak orang rekam Ditulis Dia tidak melihat Kaabah Terus Terus Shai Shai nangis lagi tuh Sudah Singkat cerita karena kita sudah selesai Umroh kedua Dua hari kemudian Mengumrohkan Ibuku Memanum ibuku Wah disitu Buat teman-teman yang Orang tuanya sudah meninggal Dan kalian Punya niat Punya niat Kemekah Dan Tidak sempat Mengumrohkan Ibu kalian selama Mungkin masih hidup Yang ternyata yang mengumrohkan kalian Pasti rasanya Beda Itu Berkali lipat beda rasanya Itu di Umroh itu satu hari selesai kan Selesai Satu hari selesai Kaling tiga jam Tiga jam selesai Itu sudah selesai Sunnah umrohnya itu Sudah Semuanya Oh dengan istri Sudah boleh Ngapain gitu Kalau Kalau sudah pakai iram Sudah niat Tidak boleh pakai wangi-wangian Deodoran Itu tidak boleh Apa-apa Tidak boleh Melihat rambut istri Kayaknya ngeboleh juga deh Pokoknya gitulah Aurat gitu Kalau auratnya istri masih boleh Cuman kayak Kita tidak boleh potong rambut Tidak boleh lagi bunuh hewan Pokoknya segala macam Tidak boleh bicara-bicara Ini tidak boleh lagi tuh Duit Tiga jam itu Rasa nol kosong Iya pokoknya Seminjak dari kita pakai iram Mulai dari dia ambil Mikot di Bir Ali Mulai dari Pakai-pakai iram tuh Hukum iram berlaku tuh Yang gak boleh Sampai diselesai Tawaf Sampai selesai Sampai tahlul Tahlul Petong rambut sedikit Dari kau ambil Bir Iram di Bir Ali itu Sampai tahlulnya Berapa lama Kalau kau Ya dari Bir Ali ke Makkah Masih Masih 2 jam ya Iya 2 jam Langsung gampang Jadi ya total mungkin 5 jam Atau 6 jam lah Nah itu selesai Abang istirahat Besoknya ulangi itu Buat Tidak Tidak langsung diulangi Ya aku Istirahat dulu dong Iya iya maksudnya Jeddah satu hari kan Ada juga orang yang langsung lagi Umroh gitu Kalau aku Melakukan Rukun yang sama Sama-sama Ambil lagi di masjid yang lain dulu Niatnya Oh Iram ya Kita ke luar Madinah Nanti ada tempat Keluar Mekah ada tempatnya Buat ambil mikot lagi Kalau saya itu lebih lama bang Karena saya Mekah duluan Nah jadi saya itu ambil mikot Di atas pesawat Karena pesawat itu Sudah lewat tempat mikot Di langit tuh Jadi saya ambil mikot di langit Turun di Jeddah Masih pake-pakein Sudah pake-pakein Ihram Dari Jeddah ke Mekah Mekah Berarti gantinya di Dalam Itu yang bang diperlihatkan Di Musholla pesawat Jadi Saudi Arabiana Airlines Itu ada Mushollanya Saya juga baru tau Ada pesawat itu ada Musholla Itu yang bang diperlihatkan Semua orang Muka kayak saya Tapi bang tidak berani rekam Karena sudah iham Dia diperlihatkan Muka orang mamat semu Orang imigrasi Orang bagasi garasi Oh itu saya terbuka Mirip-mirip mamat Aku sekarang Percayakan kau Ada muka Dia diperlihatkan Dia diperlihatkan Dosa-dosa aja Kayak nih Mamat semua Orang mukam Tapi itu bang tidak berani rekam Karena sudah iham itu Ya bukan Bukan tidak berani rekam Mausnya Bisa saja kita rekam Tapi saya macam Membohongi hati Mau ketawa-ketawa Jangan godain orang lagi Jangan ini lagi Jadi Karena sudah ikhrab itu ya Jadi itu apapun Apapun Ini itu kita tidak boleh lakukan Kayak iseng-iseng Jangan-jangan Udah Tidak boleh Pokoknya melakukan Tidak boleh Membunuh hewan Termasuk Misalnya Kayak kita digigit Kalau itu boleh Membunuh hewan Hewan ternak Tidak boleh Kecuali kok Ternak nyamuk Ada orang ternak nyamuk Lanjut nih ya Lanjut Terus Jadi kalau ada dituntun Ada orang ternak nyamuk Iya Ditenak Terus dikasih masuk itu Supaya dia tidak lagi Jadi nyamuk yang ini Ya Allah Saya butuh hari kritik sehat Ya Allah Dia sakit terlalu absurd Ya Allah Ya terus Cepat Sujam barapan nih Juvai balik nih Juvai balik Astagfirullah Juvai sujam balik Terus dituntunlah doanya Saya ikutin Terus Sebutkan nama orang tua kamu Dan nama bapaknya Ya Menyebutkan nama ibuku Salfi Tangkurni Hati Bin Salfi Mar Amir Terus Selama jalan di bus itu Nangis Diem Nangis Diem Nangis Diem Karena Ya Selama dua tahun ini Mungkin rezekiku banyak Dikasih Allah Setitik pun tidak dirasakan Penal loh bro Maksudnya di masa-masa anda Iya Ya PWK inilah Atau titik kumpul ini Ibu meninggal belum ada PWK ya Belum bro Belum Oh iya Abis itu kan masuk MLI dulu Ekonomi ku biasa-biasa aja di saat itu Ya ada aja lah Belum melihat masa keemasan Seorang prastegu sampai dapet Piala Komedian terfavorit Komedian digital terfavorit Sebelum panjang 2023-2024 Disitulah si AI mengumrohkan bapaknya Oh bareng berarti Sama-sama tapi mewakili umroh Dua-duanya Tapi itu artinya memang Saya punya perasaan ini ya Tiba-tiba terlintas Berarti ku punya Mama juga sayang sekali sama kau Karena Di puncak-puncak keemasannya kamu ini Ku punya mama Mungkin Minta kau untuk temani dia ke Umrohnya kau ini Maksudnya memang ku naik ke sana Sendiri tapi Dengan ku umrohkan Almarhumah juga berarti Kau bilang tadi dia Tidak rasakan ku punya masa keemasan Akhirnya merasakan Melalui ini Sebenarnya dirasakan Saya mau tanya Umrohkan orang lain itu Syaratnya Yang sakit bisa Yang sakit bisa Yang berhalangan bisa Bisa-bisa Bisa juga Daripada pergi Brisbane Mending saya umrohkan Dia pergi sampai dimakan Minta tiket Itali Menurut saya nih Kalau di Riyadh misalnya Ada Asian Games Cabang tenis Maman Bapak sudah di Palembang nih Ya begitu lah ya Teman-teman ya pokoknya Aku merasakan kenikmatan Suka saya ada Aku punya cerita ini Saya ada irinya Kayak Kenapa saya kemarin Batal ya Begitu-begitu Kayak Dan gak tau kenapa ketika sekarang diceritakan Nggak bisa aku kembalikan rasa Sendunya Rasa ibah hatinya Barusan aku ibah hati tapi Kayak Nggak bisa aku kemarin ilmatannya Itu setengahnya Habis disitu Sumpah Balik lagi kesini Aku cerita ya Sedih aja Disitu kan kita ngobrol sama diri kita sendiri Kita sambil Tawa Bu Ini aku mengumbrohkan Kamu Wah itu Gokil sih Tidak terbayang bro Agustus 22 jam mulut kurang ajar Jadi kita gagal terus Kolejusnya berdoa Kita batal terlalu Amin Dan semoga Yang nonton juga Secepatnya pergi Umroh Amin amin Berserta keluarga yang dicintai Cek-cek jadwalnya Abel juga Betul Takut Apalagi Bareng Apalagi bareng Istri ya Itu nikmatnya luar biasa Abdur sama istri waktu itu ya Sama istri Nikmatnya dulu ya Ini mamat Insya Allah bisa ya Iya Sama istri Bulan madunya di Madinah Tapi sampai ini tetap Bulan madunya di Madinah Gokil Tapi tuh Kasih ini baru ini Baru lahiran Momen lahiran Bisa berangkat Berarti Astagfirullahaladz Ya sudah Tiketmu Anda sudah tidak dapat Tiketmu kasih aja Nanti-nanti saya ngomong dulu Denggit Iya saya lupa Saya baru kepikiran nih Pas tadi bilang Agusus awal ya Iya Kalau Agusus awal masih bisa Sudahlah Bang Ari aja sama mamat Saya itu tidak bisa Jambore September Karena Jambore itu awal September HPLnya Sindi itu September Awal September Saya tidak bisa Jambore Kalau Masih di awal Agusus Insya Allah masih bisa Saya itu insya Allah Pengen sekali Pengen sekali Ayo naik pesawat Bisa Kalau kesitu kan ikhlas kan Maksudnya Pergi untuk hal yang baik Iya kan Memangnya kapan saya naik pesawat Untuk hal yang buruk Kukirasa keko Bukan Maksudnya ada hal-hal yang duniawi Ini kan pergi untuk hal yang baik Bukan ada hal-hal yang duniawi Ini kan hal yang Yang apa ya Mungkin kejadian Kejadian waktu pulang mungkin ya Untuk pulang dari Mekah ke Indonesia Ke Indonesia Dan kita dari Jeddah lagi Apa ada Mekah itu ya Jeddah Jeddah lagi Ke Jakarta Itu di tengah Kayaknya sudah Empat jam perjalanan Terbulensi Cukup parah menurutku Tapi Menurutku kita sudah Biasa naik pesawat Percayalah Pasti sama kapten ya kan Menurutku cuma Awalnya aku biasa Mulai ada suara-suara Teriakan ibu-ibu Di belakang persis Nah itu yang bikin panik Aku sumpah jadi gak bisa tidur Sampai datang lagi ke Jakarta ini Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Tuhan Ya Allah Baca doa Serombongan Serombongan Terus aku yang Kayaknya mati nih Nih jatuh Bro tadi saya sudah mengumpulkan niat ya Tepuk yang cerita penutup ini Saya lihat patah ya Dia memang bagus Tapi itu kan biasa bang Enak Pesawatnya Yang row 3 itu Iya menurut saya sih Memang dia goyang Tapi karena pesawatnya gede sekali Gede Jadi gak terlalu Jadi aman aja sih Aman bang Sumpah nikmat Bang Arie kan pernah ke Amerika Dia pun goyang-goyang-goyang Amerika itu ada Dia punya goyang satu itu yang Cuma karena lihat mereka Jadi kita tenang Karena mereka itu biasa aja Iya santai aja Kan pesawat besar kan Pesawat biasa Pesawat kayak kita disini Pasti 3 row lah Tapi dia sudah kasih tau Ya mungkin antar Amerika Dia sudah kasih tau Pokoknya di atas gurun itu Katanya dia Di atas gurun itu Memang dia punya model angin Kencang Kencang beda Jadi dia Tuk-tuk-tuknya itu Kencang sekali Sudah dikasih tau Dikasih pengumuman Kita akan melalui ini Dengan goncangan yang sebesar Kalau macam kita mau mendara Di Sumba begitu ya Itu Kalau Sumba kan dia punya angin Pukul Dia punya angin itu Kok pernah menerat di situ Menerat di Sumba Sama Bang Ari Waktu susah sinyal itu Gitu-gitu Bang Wih Tuhan Saya selama naik pesawat ya Itu landing di Sumba Itu paling setengah mati Katanya dua Bang Bang Dimana Sumba ada yang menadu Wings Air Wings Air yang kecil ini Saya dua kali Kejadian justru di Ambon Kejadian pertama Pesawat sampai putar balik Ke Makassar Saya peluk polisi Di samping saya Yang pas turun Baru saya lihat Kayaknya poluan deh Gero-gero Bang Dia turun dari atas nih Oke kita boleh cerita yang lain Iya Saya mau sahur juga Saya sudah mau sahur Eh sahur ini saya tetap jaga ini Jangan lupa aja Kalau sahur makan bambu tuh Sayur bambu Berkumpul Berjanda Membawa cerita Di titik kumpul Sedih Jadi Bahagia Iya kumpul ya Ayo lah nomor Tempat biasa ya Saya tunggu kabar eh Terima kasih Terima kasih.